Di depan batu nisan Han Hao, Zhang Fan sedang duduk santai di tanah. Di seberangnya ada Zhang Xin, yang baru pertama kali ditemuinya. Dia juga sama sekali tidak pendiam. Dia berlutut di atas rumput dengan ekspresi penuh kenangan di wajahnya yang lembut. Dia terus bercerita dengan suara lembut. Cahaya redup menyinari mereka berdua. Zhang Fan tampak mendengarkan, tetapi juga tampak memikirkan masalahnya sendiri. Sebagaimana dikisahkan Zhang Xin, banyak hal yang terjadi di masa lalu terungkap ke permukaan. Selama bertahun-tahun, alasan mengapa Zhang Fan tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang Han Hao adalah karena dia melihat ke arah yang salah. Dia tahu bahwa pelayaran Han Hao ke laut pasti ada hubungannya dengan tempat di mana Zhang Lai meninggal, dan menyimpulkan bahwa Han Hao juga salah satu teman Zhang Lai. Dengan cara ini, rute pencarian yang dikirim Zhang Fan secara alami adalah antara Provinsi Qin dan Pulau Kecil tempat ia pertama kali berteleportasi dari dunia bawah tanah para kultifator. Paling jauh, wilayah itu akan meluas ke arah Pulau Tandus Besar. Sisa wilayah itu akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami di lautan yang tak terbatas. Tanpa petunjuk konkret, mustahil untuk menemukannya. Metode seperti itu adalah kebalikan dari selatan dan utara. Dalam narasi Zhang Xin, Han Hao bertemu ayahnya Zhang Tao dan ibunya Bai Ling secara tidak sengaja. Saat itu, keduanya terluka parah dan nyawa mereka berada di ujung tanduk. Bai Ling juga dikejar. Han Hao adalah seorang tetua, dan Zhang Lai seperti guru dan ayah baginya. Dia tidak bisa melihat keturunan Zhang Lai meninggal di depannya. Apa yang terjadi setelah itu adalah hal yang wajar. Han Hao mengawal Zhang Tao dan Bai Ling sampai ke tempat ini. Dia berakar, berkembang biak, dan mati di sini. Zhang Tao Zhang Xin tenggelam dalam ceritanya. Untuk sesaat, dia tidak menyadari perubahan ekspresi Zhang Fan, dia juga tidak mendengar suaranya yang hampir keluar dari mulutnya. Dia sengaja melupakan nama ini. Dia benar-benar tidak peduli tentang itu. Namun, ketika dia melihat nama di batu nisan Han Hao, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah dihancurkan oleh palu godam. Beberapa hal yang kita pikir telah kita lupakan bagaikan duri yang menusuk dalam-dalam. Hanya ketika seseorang menusuknya, akan ada rasa sakit yang menyayat hati. Zhang Tao adalah cucu Zhang Lai dan putra Zhang Yuan Tu, tapi dia bukan ayahku, Zhang Fan. Dengan sebuah pikiran, mata Zhang Fan menampakkan ekspresi yang tampak mengejek dan mencibir. Hal ini membuat Zhang Xin, yang kebetulan sedang menghadapinya, tiba-tiba gemetar dan menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Melihat hal ini, Zhang Fan kembali tersadar. Ia menarik diri dari ingatannya dan tersenyum meminta maaf kepada gadis itu. Menurutnya, istri yang dinikahi Zhang Tao di luar negeri, yang juga ibunya, Whitey, sangat luar biasa. Dia adalah iblis besar yang bisa berubah wujud. Seorang pemuda dengan bakat yang buruk yang telah melakukan perjalanan jauh untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja demi mimpi Tao abadi dan prestasi para leluhurnya sebenarnya telah menjadi sahabat Tao dengan iblis besar yang telah mengambil bentuk manusia. Jika ini disebarkan ke seluruh dunia, itu tidak akan berbeda dari legenda pasar tentang seorang sarjana yang mengalami nasib abadi. Zhang Xin tidak tahu secara spesifik. Lagipula, dia bahkan belum lahir saat itu. Bahkan pengalaman Han Hao baru diceritakan kepadanya kemudian. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis kecil yang baru berada di dunia ini tidak lebih dari 20 tahun. Dia hanya samar-samar tahu bahwa Zhang Tao, ketika dia masih muda, kebetulan menyelamatkan Whitey, yang terluka parah. Setelah banyak hal terjadi, mereka akhirnya menjadi rekan Tao. Bai Ling telah melahirkan total lima anak untuk Zhang Tao. Sayangnya, dia adalah iblis besar yang telah mengambil bentuk manusia, tetapi karena fondasinya telah rusak di tahun-tahun awalnya, kultivasinya tidak pernah pulih. Selain itu, dia telah mengalami bencana besar bersama Zhang Tao beberapa tahun yang lalu. Umur Han Hao telah habis dan dia telah meninggal di tempat tidurnya selama tidak kurang dari 10 tahun. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, «Sin-Sin, bukankah kakek Hanmu menghubungi sembilan provinsi?» «Ah!» Zhang Xin terkejut dan berkata, «Kamu kenal kakek Han!» Dia kemudian menggaruk kepalanya dan berkata dengan ragu, «Aku mendengar saudaraku menyebutkannya. Sepertinya itu seperti jatuh ke tangan musuh dan menutup gunung. Aku tidak tahu apa-apa lagi.» «Mendesah.» Zhang Fan menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sekarang dia mengerti segalanya. Di saat-saat sulit, Han Hao mungkin berpikir untuk meminta bantuan sekte. Namun, itu adalah awal dari Malapetaka di Provinsi Qin. Pada hari ketika gunung itu ditutup selama seratus tahun, tidak ada cara untuk meminta bantuan. «Lupakan!» Zhang Fan berdiri dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia berjalan menuju dinding batu yang tidak jauh dari sana. «Hei, kamu mau ke mana?» Zhang Xin berteriak. Kemudian, wajahnya memerah. Dia jelas menyadari bahwa tidak pantas memanggil Han Hao seperti itu. Dia berkata dengan malu, «Aku masih belum tahu namamu.» «Panggil saja aku saudara.» Sebuah suara lembut datang dari belakang Zhang Fan. «Baiklah, saudaraku.» Zhang Xin menganggup patuh. Kemudian, seolah teringat sesuatu, dia berseru, «Kau tidak boleh pergi ke sana.» Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia bergegas maju dua langkah. Anehnya, entah dia berlari atau berjalan santai, hasilnya tetap sama. Punggung Zhang Fan selalu menjaga jarak tiga kaki darinya. Dia tidak terlalu dekat atau terlalu jauh, dan dia tidak bisa menghentikannya. Kemudian, tanpa henti, Zhang Fan menabrak dinding batu yang berbintik-bintik. Lumut di atasnya berwarna kuning dan hijau, dan retakannya samar-samar terlihat, seolah-olah telah lapuk oleh angin dan embun beku. Suara teredam yang diharapkannya tidak muncul. Dia langsung melangkah ke dinding batu. Garis-garis seperti gelombang berdesir saat dia lewat. Ketika semuanya tenang, dia sudah menghilang. Bagaimana dia tahu? Zhang Xin tertegun dan berhenti. Jika dia melangkah lebih jauh, itu akan menjadi area terlarang bagi keluarga Zhang. Bahkan dia, putri Bung Su Zhang Tao dan Bai Ling, tidak bisa masuk sesuka hatinya. Apapun. Sambil terkejut, dia menggertakan giginya dan menabrak dinding batu. Di balik dinding batu itu terdapat labirin yang berkelok-kelok. Setiap belokan memiliki tiga atau lima cabang. Itu sangat rumit. Jika orang lain, Zhang Xin pasti akan mengira dia akan tersesat di labirin ini. Perlu diketahui bahwa dia sendiri telah menghabiskan banyak upaya untuk menghafalnya. Namun, dia selalu memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan kepada Zhang Fan. Dia sangat yakin bahwa Zhang Fan tidak akan bingung dengan labirin ini. Penghalang yang dilakukannya sebelumnya hanyalah tindakan bawah sadar. Zhang Xin tidak menyangka bahwa saudara lelakinya yang lembut ini akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Sambil terengah-engah, punggung Zhang Fan muncul kembali di hadapannya setelah beberapa saat yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Ini adalah akhir dari labirin, tempat paling mendasar dan paling aman bagi keluarga Zhang. Bahkan jika hanya ada satu orang yang tersisa, tidak seorang pun akan diizinkan untuk menghancurkannya. Di depannya, Zhang Fan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia tidak menyadari kedatangan Zhang Xin. Dinding batu sebagai kedok asap dan labirin besar hanyalah permainan anak-anak di matanya. Tentu saja, mereka tidak dapat menghentikannya. Sejak dia berada di makam Han Hao, Zhang Fan sudah menyadari bahwa aura di sini berbeda. Ada aura samar dari pembangkit tenaga Nas Chen Sol. Di pulau terpencil ini, hanya ada satu pembangkit tenaga Nas Chen Sol. Zhang Tao Bai Ling Berdiri dengan tenang di sana, mata Zhang Fan bersinar dengan sentuhan kerumitan, seolah-olah dia sedang ragu-ragu. Di depannya, ada sesuatu yang tampak seperti patung. Di tengahnya, ada peti mati kristal yang tegak. Melalui peti mati yang transparan itu, terlihat seorang lelaki tua dengan tangan bersilang di dantiannya. Matanya terpejam dengan damai, seolah-olah dia sedang tidur. Hanya separuh peti mati dan lelaki tua itu yang terlihat. Sisa tubuhnya terlilit ular putih, sehingga sulit dilihat dengan jelas. Keterikatan ini tidak menimbulkan perasaan seperti dicekik ular piton, tetapi lebih seperti nostalgia. Tubuh ular putih itu besar sekali, tetapi tidak terlihat canggung. Tubuhnya ditutupi oleh sisik-sisik kecil yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar samar-samar. Dalam keadaan normal, sisik-sisik putih kecil ini pasti akan memancarkan warna-warna yang paling indah di bawah sinar matahari. Namun, saat ini, yang ada hanyalah warna kusam seperti batu. Seluruh ular putih itu telah membatu menjadi patung. Jika orang biasa melihatnya, mereka pasti akan berpikir bahwa itu adalah mahakarya seorang pengrajin yang terampil. Namun, melalui tubuh yang membatu, Zhang Fan samar-samar dapat merasakan sedikit vitalitas. Vitalitas ini terus melemah. Ia belum mati, tetapi ia juga tidak jauh dari kematian. Situasi lelaki tua di peti mati kristal itu tidak jauh berbeda dengan ular putih. Ada juga jejak vitalitas yang tersisa. Alasan mengapa ia tidak berubah menjadi batu mungkin karena ular putih itu mengorbankan dirinya untuk membantu. Dari awal hingga akhir, Zhang Fan tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia tenggelam dalam dunia lain. Zhang Xin bertahan cukup lama, dan akhirnya tidak dapat menahan tekanan lagi. Dia memanggil dengan lembut, kakak. Bahkan jika dia merendahkan suaranya, itu masih menimbulkan gema di tempat kosong ini. Itu seperti suara guntur, dan Zhang Xin terkejut. Ada apa? Zhang Fan menanggapi dengan acuh tak acuh. Pandangannya mengembara, seolah-olah dia bisa melihat melalui peti mati dan melihat masa lalu yang tertutup debu. Bakat Ria ini memang buruk, tetapi dia memiliki tekad dan hati yang berani. Dia meninggalkan rumah dengan tegas untuk mencari peluang, tetapi dia tidak ingin menjadi budak binatang iblis sebagai manusia. Dia tidak melepaskan kesombongan di hatinya, dan lebih suka memberikan kesempatan untuk menjadi pembudidaya iblis kepada ayah Xiang Ming. Setelah itu, dia pergi ke luar negeri sendirian dan melanjutkan jalannya. Dia memiliki harga diri sebagai manusia, tetapi dia mempertaruhkan kutukan dunia untuk berkultivasi ganda dengan iblis yang bisa berubah bentuk dan melahirkan seorang anak. Dia bisa dianggap sebagai seorang pembangkang. Sebagai orang asing dan seorang kultifator abadi, Zhang Fan mengagumi orang seperti itu. Dibandingkan dengan bakat tubuhnya, dia memiliki hati yang cocok untuk kultifasi abadi. Faktanya, dia akhirnya mencapai mimpinya. Zhang Fan dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh yang disegel dalam peti kristal, yang tertidur lelap, memiliki kultifasi inti emas. Akan tetapi, sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, dia benar-benar gagal. Kalian berdua terlihat sangat mirip. Zhang Xin menatap orang di dalam peti mati kristal, lalu menatap Zhang Fan dan berkata dengan lembut. Benarkah begitu? Suara Zhang Fan sangat tenang, berkali-kali lebih tenang daripada saat dia berada di depan batu nisan Han Hao. Ya, Zhang Xin mengangguk yakin, lebih mirip dari saudara-saudaraku. Oh, berapa banyak saudara laki-lakimu? Zhang Fan sudah tahu jawaban atas pertanyaan ini, tetapi dia hanya menjawab dengan santai. Pikirannya masih terbenam di tempat lain. Empat, namun ada satu yang belum saya temui. Hem. Zhang Fan akhirnya sadar kembali. Pupil matanya mengecil tanpa disadari, dan dia tiba-tiba berkata, Apakah kamu pernah bertemu dengannya? 1062 Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Di lereng gunung yang luas, suara Zhang Fan terdengar tidak menentu. Tidak. Zhang Xin sama sekali tidak menyadari keanehannya. Dia berkata dengan sedih, saya hanya mendengar kakek Han menyebutkannya. Menurutku, dia pastilah seorang kakak laki-laki yang sangat, sangat mengesankan. Kakak. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Dia mengerti bahwa wanita itu membayangkannya sebagai tiga kakak laki-lakinya. Kalau itu bukan lelaki tua, lalu apa? Hahaha. Zhang Fan tertawa. Perkataan Zhang Xin yang kekanak-kanakan membuatnya merasa riang, seolah-olah dia telah terbebas dari kabut masa lalu. Ayo pergi. Saat tawa itu berhenti, Zhang Fan memegang tangan kecil Zhang Xin. Zhang Xin merasakan penglihatannya kabur dan angin kencang bertiup menerpa wajahnya. Ketika dia membuka matanya lagi, mereka sudah berada di hutan, di depan makam Han Hao. Sebelum Zhang Xin sempat terkejut, Zhang Fan melepaskan tangannya dan duduk di depan makam Han Hao. Dia mengeluarkan labu giyok hijau entah dari mana dan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Melihatnya, dia seperti sedang minum dengan seseorang. Dia benar-benar tenggelam dalam minumannya dan tidak peduli dengan dunia luar. Kakak laki-laki, Zhang Xin ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Seolah-olah dia memiliki ribuan hal untuk dikatakan tetapi tidak dapat mengatakannya. Saat ini, dia masih tidak tahu mengapa dia tidak waspada terhadap orang asing ini. Dia bisa mengatakan apa saja kepadanya, tetapi dia merasa sangat nyaman dan dekat. Tiba-tiba, suara langkah kaki di atas dedaunan yang berguguran terdengar dari jauh. Ah! Wajah Zhang Xin memucat. Dia berbalik dan melihat bahwa di ujung jalan yang teduh itu, seorang pria parubaya telah berhenti dan sedang melihat ke arahnya. Oh tidak! Jantung Zhang Xin berdebar kencang. Dia tahu apa arti tempat ini bagi keluarga Zhang. Itu adalah area terlarang. Melihat orang luar minum di sana secara terbuka, akan aneh jika dia tidak marah. Segala macam pikiran berkelebat di benaknya. Ia berpikir tentang bagaimana mencegah konflik antara kedua belah pihak. Pria parubaya di seberangnya sama sekali tidak tampak marah. Sebaliknya, ia tampak telah menemukan sesuatu. Senyum muncul di wajahnya dan ia berkata dengan keras, Bibi, Tuhan ingin bertemu denganmu. Dia mencariku. Dia tidak melihat kakak. Begitu suara itu masuk ke telinganya, Zhang Xin langsung bereaksi. Dia penasaran melihat ke sampingnya. Di sana, Zhang Fan sedang asyik dengan urusannya sendiri, minum anggurnya seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari kedatangan orang luar. Kaka, aku akan membawakanmu anggur besok. Saya membeli anggur yang bagus di rumah. Saat mendengar kata anggur yang enak, suasana hati Zhang Xin jelas sedang buruk. Anggur itu dipersiapkan untuk pesta pernikahannya. Zhang Fan mengangguk seolah tidak merasakan apapun. Pandangannya tidak pernah lepas dari batu nisan Han Hao. Saya pergi. Kekecewaan tampak di wajah Zhang Xin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan enggan pergi. Hingga dia menghilang di ujung jalan, pria parubaya itu tidak menyadari sedikitpun jejak keberadaan Zhang Fan. Tujuh hari berlalu dengan cepat. Selama tujuh hari ini, Zhang Xin beberapa kali kembali dan membawa banyak anggur yang enak. Setiap kali, dia menemani Zhang Fan untuk duduk di depan makam Han Hao. Dia bercerita tentang pengalaman Han Hao selama bertahun-tahun, juga tentang pengalaman menariknya sendiri sejak kecil. Setiap kali, dia akan duduk di luar sampai murid yang menjaga di luar datang untuk mengingatkannya. Selama proses berlangsung, Zhang Fan hanya berbicara sedikit dan minum banyak arak, sebagian dibawa oleh Zhang Xin, dan sebagian lagi disiapkan sendiri. Bahkan Men Yu, yang berada di samping, diam-diam terdiam, mengira arak itu sudah cukup untuk membuatnya mandi. Setelah minum banyak anggur spiritual, Zhang Fan tidak hanya tidak mabuk, sepasang matanya menjadi semakin terang. Di malam yang gelap, ia tampaknya dapat melihat semuanya. Di siang hari, ia juga membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Seiring berjalannya waktu, Barbarian Bull, dengan kepekaan unik dari iblis besar yang telah berubah, merasa bahwa tuannya tampaknya telah berubah. Sedikit berbeda, tetapi dia tidak dapat mengatakan apa yang berbeda. Saat ini, Zhang Fan hanya duduk di sana dengan tenang. Dia tidak pernah merasakan tekanan sebesar itu dalam hidupnya. Dia begitu terpanah sehingga dia tidak berani bertanya. Selama tujuh hari, Zhang Fan terisolasi dari dunia luar. Selain beberapa botol anggur, tidak ada yang berubah. Namun, pulau itu sangat berbeda. Banyak penggarap abadi datang ke daerah laut ini. Daerah itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Itu adalah pemandangan kemakmuran. Zhang Xin dan Wu Tai akan menikah. Hari ini adalah hari pernikahan. Para kultifator abadi di sekitar bergegas untuk mendukung mereka, tetapi itu bukan demi keluarga Zhang. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kuncinya adalah bahwa murid Master Black Spirit merilis berita bahwa Master Black Spirit akan datang ke tempat kejadian secara langsung untuk menyaksikan pernikahan antara cucunya dan Nona Zhang. Itulah sebabnya mengapa para petani di dekatnya berbondong-bondong mendatanginya seperti bebek. Itu hanyalah sebuah harapan kecil. Agar dihargai oleh seorang Nas Chen Soul Master dan diterima sebagai murid, mereka ingin melihat seberapa hebat seorang Nas Chen Soul Master. Pada saat ini, murid-murid keluarga Zhang juga berkumpul, menunggu kedatangan Master Black Spirit dan kelompoknya. Biasanya, seorang Nas Chen Soul Master datang untuk menyambut pengantin wanita secara langsung sudah merupakan kesopanan yang mutlak. Namun, diaulah yang penuh dengan suasana pesta, para murid keluarga Zhang sangat diam. Murid-murid dari generasi muda di bawah seperti ini, begitu pula Zhang Feng dan yang lainnya di kursi atas. Biasanya, tidak ada masalah bagi cucu Master Black Spirit untuk menikahi Zhang Xin. Faktanya, keluarga Zhang lah yang menaiki tangga sosial. Namun, sebenarnya, siapa yang tidak tahu siapa Wu Tai? Bukankah ini seperti mendorong putri mereka sendiri ke dalam perapian? Sayangnya, mereka harus terjun ke dalam lubang api ini sekarang. Seiring berjalannya waktu, di aula yang sunyi tanpa suasana pesta, sebuah suara tiba-tiba memecah kesunyian. Mereka datang. Zhang Feng dan yang lainnya di kursi atas perlahan bangkit dan memimpin sekelompok murid keluar untuk menyambut mereka. Upacara sebenarnya tidak diadakan di aula ini, tetapi di panggung terbuka yang dibangun di luar. Jika tidak, tidak akan dapat menerima begitu banyak kultifator yang datang dari jauh untuk menyaksikan upacara tersebut. Meskipun mereka marah dalam hati, mereka harus melakukan cukup banyak etiket. Ketika murid-murid keluarga Zhang keluar untuk menyambut mereka, sebagian besar awan di timur diwarnai hitam, dan awan tebal bergulung dan melonjak. Momentum yang kuat juga jatuh dari langit dan menutupi pulau itu. Baik murid-murid keluarga Zhang maupun orang-orang yang datang menyaksikan upacara tersebut, banyak di antara mereka yang mengubah ekspresi mereka. Momentum ini tidak dilepaskan oleh satu orang, tetapi oleh orang kuat yang mengintegrasikan semua aura, membentuk momentum yang luar biasa. Awan gelap masih jauh, tetapi tekanan badai yang akan datang sudah tiba. Apa yang sedang dilakukan Master Black Spirit? Satu-satunya perempuan di antara empat guru klan Zhang, Zhang Yao, menunjukkan ekspresi marah, tetapi dia masih memiliki akal sehat. Dia merendahkan suaranya sehingga hanya ketiga saudaranya yang bisa mendengar dan berkata, apakah dia mencoba menunjukkan kekuatannya kepada kita. Jika ini merupakan unjuk kekuatan, maka tujuan Master Black Spirit dapat dikatakan telah tercapai. Di antara orang-orang yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut, kecuali empat murid keluarga Zhang yang berada pada tahap awal pembentukan inti, mereka masih dapat mempertahankan ekspresi mereka. Penampilan orang-orang lainnya jauh lebih buruk. Beberapa generasi muda bahkan tidak dapat berdiri dengan tegak, dan wajah mereka pucat. Untungnya, saat awan gelap mendekat, momentumnya tidak naik, tetapi tekanannya tetap terjaga. Kalau tidak, dikhawatirkan sebagian orang tidak akan mampu bertahan dan jatuh di tempat. Kalau begitu, muka mereka benar-benar akan terinjak kaki orang lain. Tuan Roh Hitam seharusnya tidak melakukan hal semacam ini, keluarga Zhang kita. Zhang Qin menunjukkan ekspresi pahit, dan dia tidak bisa melanjutkan berbicara. Semua orang mengerti apa yang dia maksud. Itu tidak lebih dari keluarga Zhang yang sudah menyerah, dan mereka tidak berdaya melawan Master Black Spirit, seorang ahli Naschensol. Tidak ada gunanya baginya untuk melakukan hal seperti itu. Jawaban ini terlalu menyesakan, dan untuk beberapa saat, tidak seorang pun mengatakan apapun. Dalam sekejap, awan hitam itu mendekat dan tiba-tiba menyusut, berubah menjadi butiran hitam pekat, yang jatuh ke tangan seorang lelaki tua gemuk. Di langit di atas panggung terbuka, sebuah singgah sana yang mirip hamparan awan muncul di hadapan semua orang. Ah! Itulah Master Black Spirit. Benar saja, dia sangat kuat. Begitu dia muncul dalam postur yang gagah perkasa, kerumunan penonton di bawah panggung tiba-tiba menjadi riuh, dan bisik-bisik hampir menyatu menjadi deras. Hmm! Tepat pada saat ini, lelaki tua gemuk yang mengumpulkan manik-manik hitam itu mendengus dingin, seperti guntur musim semi, menekan semua suara. Mata Zhang Feng dan tiga orang lainnya juga tiba-tiba terfokus pada orang ini. Dia adalah seorang lelaki tua yang usianya tidak dapat dikenali lagi. Dia sangat gemuk sehingga dia tampak tidak bisa berjalan. Pakaiannya yang hitam dan mewah diregangkan ketat di tubuhnya seperti pakaian ketat, menonjolkan lemak di tubuhnya. Selalu ada senyum lembut di wajahnya, bahkan ketika dia mendengus dingin dan menekan semua kebisingan, itu tidak terkecuali. Jika dia tidak duduk di singgah sana dan Wu Tai, sang toko utama, dengan patu berdiri di sampingnya, orang-orang akan dapat mengetahui sekilas bahwa lelaki tua gemuk ini adalah roh hitam abadi yang terkenal. Mungkin semua orang akan mengira bahwa dia adalah seorang pedagang biasa atau semacamnya. Tidak peduli apapun, tidak ada yang berani meremehkannya. Master Black Spirit telah mendominasi wilayah laut ini selama ratusan tahun. Di bawah akumulasi kekuatan, dia hanyalah eksistensi seperti surga. Saya telah membuat semua orang menunggu terlalu lama. Wajah Master Black Spirit penuh dengan senyuman. Dia mendorong Wu Tai dan para pelayan di sekitarnya yang mendukungnya, lalu berdiri. Dalam sekejap, aura tirani dan mendominasi tiba-tiba menyebar dengan gerakan berdiri. Zhang Feng dan yang lainnya yang menghadapinya segera merasa sulit bernapas, hampir tercekik. Tubuhnya yang tadinya gemuk seperti babi, kini tampak gagah perkasa dan agung, serta angkuh tak tertahankan. Wu Tai yang berdiri di sampingnya tampak semakin kurus dan lemah seperti tiang bambu. Wajahnya pucat pasi, dan sepasang matanya berkilat penuh nafsu. Melihatnya, ia tampak seperti orang dengan kepala penuh luka dan kaki penuh darah. Zhang Feng dan tiga orang lainnya turun dari panggung secara langsung, membungkuk, dan berkata, Tuan, silakan duduk. Junior memberi salam kepada Anda. Master Black Spirit berdiri dengan santai di tempatnya, menunggu keempat orang itu mendekat, lalu berkata perlahan, Bagaimana saya bisa menyusahkan Master Pulau Zhang untuk menyambut saya? Anda terlalu sopan. Turunlah dan sapa teman-temanmu. Kalimat pertama diucapkan kepada Zhang Feng, dan kalimat kedua diucapkan kepada murid-murid yang datang bersamanya. Dia melambaikan tangannya yang gemuk dan mengikuti keluarga Zhang ke panggung terbuka bersama Wu Tai. Begitu para murid yang datang bersama Master Black Spirit memasuki kerumunan, mereka langsung tenggelam. Hampir setiap murid dikelilingi oleh tiga lapis orang, dan bahkan setetes air pun tidak bisa masuk. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa populernya mereka. Di panggung terbuka, semua orang baru saja duduk. Wu Tai, yang telah mengikuti dari dekat di samping Master Black Spirit, tiba-tiba memutar matanya, dan matanya yang penuh nafsu menyapu semua orang. Dia berkata dengan ketidakpuasan, di mana Zhang Xin. Mengapa dia tidak keluar untuk menyambut tuan muda ini? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi hampir semua murid keluarga Zhang berubah, dan kemarahan muncul di wajah mereka. 1063 Apa maksudnya dengan ini? Wu Tai tidak bermaksud merendahkan suaranya. Hampir semua anak keluarga Zhang di panggung terbuka mendengar kata-katanya dengan jelas. Dalam sekejap, apapun yang mereka pikirkan tentang pernikahan ini, wajah mereka semua berubah, dan tatapan mereka kepadanya menjadi tidak bersahabat. Di sisi lain, Wu Tai tidak mempedulikan tatapan tajam yang diarahkan kepadanya. Sepasang mata jahatnya terus menatap Zhang Feng dan tiga master keluarga Zhang lainnya. Apakah ini idenya sendiri, atau perintah dari Master Black Spirit? Dalam sekejap, kemungkinan yang tak terhitung melintas di benak Zhang Feng dan keempat orang lainnya. Perkataan Wu Tai tidak diragukan lagi cukup kasar dan tidak menempatkan keluarga Zhang di matanya. Panggung terbuka ini awalnya hanya tempat bagi kedua keluarga untuk mengumumkan kabar bahagia itu kepada para tamu. Itu adalah bagian dari upacara. Setelah memasuki aula pesta yang dihias, tibalah saatnya pernikahan dimulai. Wu Tai mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini, ditambah dengan nada bicaranya, itu sama saja dengan menganggap Zhang Xin sebagai selir yang siap melayaninya. Bagaimana mungkin keluarga Zhang tidak merasa terhina? Dalam suasana yang tiba-tiba stagnan, Zhang Qin, sebagai orang kedua dalam keluarga Zhang, harus berdiri dan berbicara. Dia melirik Master Tao Wu Ling, yang bersikap seolah-olah tidak mendengar kata-kata Wu Tai. Dia mengobrol dengan Zhang Feng dengan penuh minat. Wajahnya menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menelan amarahnya. Dia berteriak, minta adik perempuan untuk datang. Suaranya teredam, sangat berbeda dari suara keras biasanya. Jenis keluhan yang tidak bisa diungkapkan terungkap dengan jelas. Begitu suaranya berakhir, saudari keempat, Zhang Yao, berdiri tegak dan menerima tugas itu. Awalnya, dia tidak perlu datang langsung ke tempat kejadian perkara, tetapi dia takut kalau dia tinggal, dia akan berbuat jahat, jadi dia harus menghindar untuk melihatnya. Sebagai kepala keluarga Zhang, Zhang Feng telah berbicara kepada Master Black Spirit dengan susah payah, seolah-olah dia tidak menyadari apa yang baru saja terjadi, dan tidak ada perubahan di wajahnya. Hanya ketiga saudara iparnya yang melihatnya dengan jelas. Tanpa sadar, dia mengepalkan tangannya rat-rat, hampir berdarah. Saat ibu mereka, Bai Ling masih hidup, meski ia terluka parah, tetapi dengan kesombongan seorang Master Tahap Yuanying, siapa yang berani menindasnya. Bahkan Master Tao Black Spirit pun diam-diam menyetujui keberadaan mereka saat itu. Dada Zhang Feng rasanya ingin meledak, namun dia tidak punya pilihan lain selain memaksakan diri tersenyum, tidak berani membiarkan Taois Roh Hitam melihat sedikitpun firasat. Klan Zhang kami bersumpah untuk membalas penghinaan hari ini. Pikiran yang sama muncul dalam benak banyak orang yang hadir. Sayangnya, tidak ada yang dapat mengubah fakta bahwa Zhang Xin akhirnya dikawal oleh Roh Yin Zhang Yao ke teras. Pada hari ini, Zhang Xin masih mengenakan pakaian kuning angsa, bebas dan santai, tetapi tidak ada sedikitpun suasana pesta. Sebaliknya, wajah mungilnya yang cantik dan halus tampak dingin dan kaku. Wu Tai tidak keberatan dengan hal ini. Matanya yang penuh nafsu menyapu tubuhnya, lalu ekspresi puas muncul di wajahnya. Dia terkekeh dan menatap anggota keluarga Zhang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Ketika Zhang Xin melangkah ke panggung terbuka dengan langkah ringan dan muncul di hadapan semua orang, hampir semua murid keluarga Zhang tanpa sadar menghindari tatapannya. Ini memalukan. Pada saat ini, Taois Black Spirit juga berhenti berbicara dan membiarkan Zhang Feng pergi. Dia menatap Zhang Xin dengan penuh minat. Menyadari hal ini, Zhang Feng, Zhang Qin, dan yang lainnya saling bertukar pandang pada saat yang sama. Penyebutan tentang pernikahan yang tidak dapat dijelaskan oleh keluarga Wu dan perhatian tak terduga dari roh hitam Tao terhadap masalah ini membuat mereka curiga. Sekarang tampaknya perhatiannya terhadap Zhang Xin memang tidak biasa. Kamu adalah gadis kecil dari keluarga Zhang, kan? Lumayan, lumayan. Wajah Taois Black Spirit penuh dengan senyuman. Lemak di wajahnya hampir mengerut menjadi bola, dan dia sangat baik. Jika mereka tidak tahu identitasnya, tidak ada yang akan berpikir bahwa pria gendut yang ramah itu akan menjadi ancaman. Namun, dalam situasi di mana mereka telah mengambil keputusan, mereka hanya merasa bahwa dia sangat dingin dan menakutkan. Setelah selesai berbicara, Taois Black Spirit berbalik dan berkata kepada Zhang Feng, Saudara Zhang, Kita para kultifator tidak perlu terlalu peduli dengan adat istiadat itu, kan? Apa yang ingin dia lakukan? Zhang Feng langsung gemetar dan merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya dengan hati-hati, Apa maksud Taois? Maksudku, Zhang Xin akan pergi bersamaku sekarang, dan kita akan menjadi keluarga di masa depan. Bagaimana menurutmu, kakak? Taois Black Spirit berkata, Bagaimana menurutmu? Tetapi kata-kata dan tindakannya tidak menunjukkan niat untuk bernegosiasi. Dia berdiri, dan lemak di sekujur tubuhnya bergetar. Tampaknya dia akan membawa Zhang Xin pergi. Apa yang sedang terjadi? Keluarga Zhang tercengang. Dengan cara ini, mereka telah kehilangan muka. Ini bukan masalah menikahi putri mereka, tetapi memberikannya secara cuma-cuma. Tidak hanya itu, tindakan Taois Black Spirit jelas bermasalah. Sekarang keluarga Zhang dapat yakin bahwa kata-kata Wu Tai sebelumnya diperintahkan oleh Roh Hitam Tao, hanya untuk saat ini. Sebelum hari ini, Taois Black Spirit tidak terlalu cemas. Dia telah melamar lebih awal dan menetapkannya untuk hari ini. Sudah lebih dari setengah bulan, dan dia tampaknya tidak cemas sama sekali. Namun sekarang, dia bahkan tidak mau menunda waktu minum teh. Akan aneh jika tidak ada hantu di dalamnya. Dengan suara, bang keempat saudara kandung keluarga Zhang semuanya berdiri, dan wajah mereka penuh dengan keraguan. Bayi kecil, pulanglah bersama adikmu. Tepat pada saat ini, Wu Tai juga berjalan maju tanpa rasa takut dan hendak menarik lengan Zhang Xin. Tidak. Zhang Xin mundur dua langkah dan berkata dengan tegas. Apa katamu? Taois Black Spirit seperti namanya. Wajahnya langsung berubah pucat, dan dia berkata dengan suara berat, Ucapkan lagi. Aku tidak akan. Zhang Xin mundur dua langkah lagi dan berkata tanpa ragu-ragu. Tatapannya yang tak tergoyahkan membawa semacam harapan. Selain dia, tak seorang pun menyadari hal ini. Cukup. Taois Black Spirit berbalik, tatapannya acu-ta'acu menyapu keempat orang yang bertanggung jawab atas keluarga Zhang, dan berkata dengan tenang, Ini idemu. Nada bicaranya sangat acu-ta'acu, tetapi sikap dingin itu meresap ke dalam organ dalam setiap orang, hampir mengembun menjadi es. Reaksi Zhang Xin tidak diragukan lagi telah merusak rencana awal mereka, tetapi sikap Taois Black Spirit juga bermasalah. Tiba-tiba, keempat orang dari keluarga Zhang berada dalam dilema. Mereka membuka mulut, tetapi tidak dapat mengatakan apapun. Pada saat ini, Zhang Xin tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu, tetapi dia menatap lurus ke arah roh hitam Tao dan berkata, jika kamu ingin aku pergi bersamamu, aku bisa, tetapi upacara itu tidak boleh hilang. Begitu selesai bicara, dia mundur dua langkah dan langsung mundur ke samping Zhang Yao. Dia menundukkan kepala dan menatap jari kakinya, tidak lagi menatap orang lain. Wajah Taois Black Spirit tiba-tiba berubah hitam seperti dasar panci, dan dia berteriak keras, kau sedang mencari kematian. Tatapan mata Taois Black Spirit sedikit aneh, dan senyuman di wajahnya menghilang tanpa jejak. Sekalipun dia berpikir dengan jari-jari kakinya, dia tahu bahwa jika terjadi sesuatu yang salah, mereka akan mengambil tindakan untuk menyambarnya. Jika demikian, keluarga Zhang tidak dapat memikirkan apapun. Tepat ketika atmosfer terasa sangat menindas, mata roh hitam Tao berkedip-kedip, udara di sekitarnya nyaris membeku, suara gemuruh bagai guntur terdengar dari jauh di tengah laut. Ekspresi Taois Black Spirit langsung berubah. Tatapannya dalam, dan tampak ada awan gelap yang membumbung di matanya, berubah tak terduga. Aura yang kuat membumbung tinggi, dan seluruh panggung terbuka bergetar seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Inilah penampilan aslinya, aura seorang Naschen Soul Master. Tatapan Taois Black Spirit tertuju pada sumber suara gemuruh itu. Di sana, ombak besar bagaikan tembok, mengjulang setinggi ratusan kaki, menerjang, menggulung air laut ke pulau itu, persis seperti badai. Krak, krak. Selama ini, terdengar beberapa suara seperti suara katak yang berasal dari kolam teratai di bawah sinar bulan. Ketika suara itu sampai ke telinga mereka, keempat tuan dari keluarga Zhang terkejut dan ketakutan. Hampir pada saat pertama, mereka mengeluarkan harta sihir mereka sendiri, dan mata mereka memperlihatkan tatapan membunuh saat mereka bersiap untuk bertempur. Tanpa sadar, dari sudut mata mereka, mereka juga menyapu Taois Black Spirit. Ada harapan dan keraguan, dan tidak ada kekurangan kewaspadaan. Paling banter, mereka hanya beberapa kultifator core formation, jadi bagaimana mereka bisa masuk ke mata Taois Black Spirit. Dia bahkan tidak melihat mereka, dan mendesah. Tidak bisakah kau menunggu sedikit lebih lama? Suaranya tidak keras, tetapi menyebar jauh, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi lembah yang bergema. Anda. Wajah anggota keluarga Zhang awalnya pucat, lalu berubah menjadi hijau. Selama mereka tidak terlalu bodoh, mereka semua bereaksi. Taois Black Spirit tidak terburu-buru sebelumnya, tetapi sekarang dia terburu-buru karena dia tahu bahwa kodok itu akan datang ke pintu mereka. Ketika dia tiba, dia memperlihatkan aura yang mencengangkan, bukan untuk keluarga Zhang, tetapi untuk kodok itu. Yang dia maksud adalah bahwa seorang Naschen Soul Master dengan level yang sama telah datang, dan jika dia ingin menunjukkan mukanya, dia harus menunggunya pergi dan baru kemudian menghadapinya. Ini juga berarti bahwa dia tidak ingin berkonflik dengannya. Karena alasan inilah Taois Black Spirit tidak mau melakukan upacara yang paling mendasar sekalipun. Jelas bahwa dia hanya ingin membawa Zhang Xin pergi. Ketika anggota keluarga Zhang memahami hal ini, ombak besar menghantam pulau itu, dan teriakan kodok itu bercampur dengan suara serak. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu terlalu lambat. Begitu suara itu jatuh, tembok air tinggi yang mengalir deras ke pulau itu tidak runtuh menjadi hujan badai. Sebaliknya, tiba-tiba mengembun, dan kemudian sedikit warna abu-abu menyebar. Dalam sekejap, tembok air itu membatu, seperti kepala jembatan yang mengembun dari batu-batu abu-abu, dan diletakkan di pulau itu. Itu dia. Itu benar-benar dia. Dia akhirnya datang. Di bawah pimpinan Zhang Feng, semua anggota keluarga Zhang merasakan pahit di mulut mereka. Mereka menggenggam harta karun ajaib di tangan mereka dengan sangat erat hingga air hampir keluar. Orang yang datang adalah musuh besar keluarga Zhang. Ledakan. Laut tiba-tiba meledak, dan cahaya sembilan warna melompat keluar dari laut dan jatuh di dinding air yang membatu. Mendesis. Tiba-tiba, suara napas dingin terdengar di seluruh pulau. Ada tamu, dan ada anggota keluarga Zhang. Itu adalah seekor kodok besar yang dikelilingi oleh cahaya sembilan warna. Seluruh tubuhnya bening seperti kristal, seolah-olah diukir dari permata. Katak batu sembilan warna. Katak batu sembilan warna, spesies kuno, memakan semua jenis biji dan material spiritual. Kekuatan magis bawaannya adalah membuat semua benda menjadi batu dan melahap esensinya. Ia adalah binatang iblis yang terkenal dan kuat. Pupil mata Daois Black Spirit tiba-tiba mengecil. Jelas, dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Setelah merenung sejenak, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Zhang Xin. Aku ingin membawanya pergi. 1064. Aku akan membawanya bersamaku. Saat Taois Wuling berbicara, bola udara sehitam tinta melayang di atas kepalanya. Di bagian paling atas, manik tinta berkedip dengan kecemerlangan yang dalam dan menekan katak batu sembilan warna. Pada saat yang sama, ke arah katak batu sembilan warna, langit diwarnai dengan sembilan warna seperti awan keberuntungan yang paling indah bersaing melawan awan yang bergelombang. Untuk sesaat, langit di atas pulau klan Zhang terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian berwarna hitam pekat dan yang lainnya berwarna cerah. Jelaslah bahwa Daois Wuling setara dengan katak batu sembilan warna. Jika dia bersedia berdiri di pihak klan Zhang, maka katak batu sembilan warna hanya bisa mundur. Lagipula, jika mereka berdua benar-benar bertarung, yang lain hanya akan diuntungkan. Pada akhirnya, jika dia mati di tangan seorang kultifator Core Formation, maka itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Jika ini terjadi di lain waktu, klan Zhang akan gembira dengan kekuatan Daois Wuling. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang gembira sama sekali. Siapapun dapat melihat bahwa Daois Wuling hanya ingin melindungi Zhang Xin. Sedangkan untuk klan Zhang, dia bahkan tidak ingin memperhatikan mereka. Menyinggung iblis besar yang level dan kekuatannya sama dengannya demi beberapa orang tak penting adalah sesuatu yang tidak akan dia lakukan kecuali kepalanya terjepit di antara pintu. Bagus. Setelah hening sejenak, perut katak batu sembilan warna membengkak dan suara gemuruh terdengar dari jauh. Daois Wuling menghela napas panjang. Jika bukan karena Zhang Xin sangat berguna baginya, dia tidak akan mau melawan iblis besar ini. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia menahan auranya dan berkata, Terima kasih atas kebaikanmu. Aku akan pergi sekarang. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Wu Tai segera melangkah maju sambil menyeringai dan hendak membawa Zhang Xin pergi. Saat ia mengulurkan tangannya yang hitam bagaikan cakar burung, dinding manusia menghalangi jalannya. Mereka adalah Zhang Feng, Zhang Qin, Zhang Chen, dan Zhang Yao. Pada saat ini, tatapan mereka ke arah Taois Wuling dan Wu Tai tidak lagi mengandung niat untuk berkompromi. Yang ada hanyalah tekat. Harta karun ajaib di tangan mereka bersinar terang dan memancarkan cahaya spiritual yang kuat, seolah-olah mereka bisa terbang kapan saja. Mereka semua adalah kultifator formasi inti, jadi bagaimana mungkin Wu Tai berani bersikap kurang ajar di depan empat ahli yang setingkat dengannya. Tangannya yang terulur tiba-tiba membeku di udara. Sedikit amarah melintas di wajahnya saat dia berteriak, apa artinya ini? Tatapan dingin Daois Black Spirit juga tertuju padanya. Meskipun dia tidak ingin berurusan dengan junior-junior ini, jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, mereka tidak dapat menyalahkannya karena bersikap kejam. Zhang Feng menutup mata terhadap tatapan penuh tanya dan tajam mereka. Dia dengan tenang berbalik dan bertanya kepada Zhang Xin dengan lembut, Xin Xin, kakak ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Jika mereka bisa hidup, siapa yang ingin mati? Pertanyaan ini tampaknya menjadi lelucon terbesar di dunia, tetapi jika seseorang benar-benar memikirkan hal ini, itu akan menjadi benar-benar lucu. Kita harus tahu bahwa di dunia ini, kehidupan lebih buruk daripada kematian. Mencari kematian. Aku ingin mati bersama saudaraku, kakakku, dan semua orang lainnya. Zhang Xin berkata tanpa ragu sedikitpun. Tanpa sadar dia melihat ke area terlarang tempat Han Hao, Zhang Tao, dan Bai Ling berada, seolah ada sepasang mata yang menatapnya. Zhang Feng dan yang lainnya tidak terlalu memikirkannya. Mereka semua menunjukkan ekspresi puas dan segera mengelilinginya. Situasinya sekarang sudah jelas. Keluarga Zhang akan hancur hari ini. Kalau begitu, tidak perlu lagi dipermalukan sebelum keluarga itu hancur, apalagi membiarkan harta seluruh keluarga itu hidup dalam penderitaan selama sisa hidupnya. Kalau begitu, lebih baik semua orang pergi ke neraka bersama-sama dan saling menjaga satu sama lain. Setelah menyingkirkan kepentingan keluarga, Zhang Feng dan yang lainnya tidak diragukan lagi adalah saudara dan saudari yang baik. Mereka berempat mengelilingi Zhang Xin, dengan pikiran untuk melindunginya sebelum mereka meninggal. Mata Taoist Black Spirit hampir menyemburkan api. Sejak dia menginjakan kaki di pulau ini, semuanya menjadi salah. Pertama, dia tidak bisa menghindari katak batu sembilan warna seperti yang direncanakan. Sekarang, dia telah memaksa katak batu untuk berkompromi, tetapi dihentikan oleh keluarga Zhang. Kemarahan di hatinya tiba-tiba berkobar. Yang membuatnya semakin marah adalah ada sepasang mata yang menatapnya dari jauh dari awal hingga akhir. Taoist Black Spirit bahkan bisa merasakan semacam ejekan dari mereka. Tak perlu dikatakan, katak batu sembilan warnalah yang terpaksa mengambil langkah mundur kecil. Tidak apa-apa jika itu yang lain, tetapi keluarga Zhang membuat Taoist Black Spirit kehilangan muka di depan seorang ahli dengan level yang sama. Bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara ledakan. Taoist Black Spirit mengulurkan tangan dan membaliknya. Dalam sekejap, Zhang Feng dan yang lainnya merasa seolah-olah Gunung Tai sedang menekan mereka. Anggota tubuh mereka seperti dibelenggu dan mereka tidak bisa bergerak sedikitpun. Mereka memegang harta karun di tangan mereka dan ingin sekali bertarung, tetapi mereka tidak bisa bergerak sedikitpun. Energi spiritual langit dan bumi serta tekanan dari seorang kultifator Naschen Sol bekerja pada tubuh beberapa kultifator tahap pembentukan inti. Bagaimana mereka bisa menolaknya? Ah! Kemudian, di belakang mereka, Zhang Xin berseru. Seluruh tubuhnya melayang ke udara dan dia melemparkan dirinya ke arah roh hitam Taoist. Untuk sesaat, Zhang Feng dan yang lainnya merasa ingin mati. Ibu mereka juga seorang kultifator Naschen Sol, dan dia lebih kuat dari Taoist Black Spirit. Namun, selama yang mereka ingat, Bai Ling terjebak dalam cedera serius dan mereka belum pernah melihat kekuatan sejati seorang kultifator Naschen Sol. Kini ketika mereka hampir mati, mereka sadar betapa tidak berdayanya mereka. Pada saat yang sama, suara tawa yang serak dan memekakkan telinga terdengar dari tepi pantai. Suara itu seperti gong yang patah dan terus berdenting, menggetarkan langkah kaki semua orang. Banyak dari mereka yang jatuh ke tanah. Jelas saja, katak batu sembilan warna tidak hanya senang melihat keadaan keluarga Zhang yang menyedihkan. Daois Black Spirit dipaksa menjadi pisau pihak lain, dan hatinya penuh amarah. Namun, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada orang lain. Dia tidak bisa menahan kebenciannya pada keluarga Zhang sampai ke tulang, dan dia meningkatkan kekuatannya. Melihat keluarga Zhang hendak dihancurkan menjadi bubuk di tangan roh hitam Tao, sebuah suara tiba-tiba meledak dan menyebar ke seluruh pulau. Katak itu berisik sekali. Ketika suara itu masuk ke telinga mereka, orang lain baik-baik saja, tetapi Zhang Feng dan yang lainnya hanya merasakan belenggu di tubuh mereka tiba-tiba putus. Seolah-olah mereka tiba-tiba melayang ke permukaan air dari tepi jurang tenggelam, dan mereka tidak bisa menahan nafas. Roh hitam Taoise dan katak batu sembilan warna memiliki perasaan yang sangat berbeda. Tawa katak batu sembilan warna berhenti tiba-tiba. Tubuhnya yang besar seperti dihantam langsung oleh sebuah gunung kecil. Ia terhuyung mundur dua langkah, dan dinding batu yang terbuat dari air laut di bawah kakinya penuh dengan retakan. Taoise Black Spirit tidak jauh lebih baik. Ketika suara itu memasuki telinganya, suara itu tersembunyi di pegunungan dan hutan yang dalam. Ketika semuanya sunyi, sebuah lonceng tembaga berbunyi, bergema melalui tiga alam dan membangunkan seluruh dunia dari kegelapan. Tangannya tiba-tiba gemetar, dan dia kehilangan kendali atas ki spiritualnya. Pukulan penuh itu runtuh, dan kekuatan penangkal membuat dadanya terasa sesak, dan dia hampir memuntahkan darah. Siapa orang ini? Secara kebetulan, katak batu sembilan warna dan roh hitam Taoise terkejut, dan hati mereka penuh dengan keraguan. Tentu saja, mereka tidak akan mendengarkan alasan ini. Orang itu tidak bergerak cepat atau lambat, tetapi ketika keluarga Zhang hampir mati di tangan roh hitam Tao, akan aneh jika dia tidak melakukannya untuk mereka. Agak putih. Mula-mula, mereka berdua teringat kepada wanita itu, yang juga merupakan satu-satunya master Taoise tahap jiwa baru lahir dari keluarga Zhang. Namun dalam sekejap mata, pikiran itu terlempar ke belakang pikiran mereka. Tadi, jelas itu suara laki-laki. Pada level mereka, bagaimana mungkin ada alasan untuk secara sengaja mengubah nada suara wanita menjadi nada suara pria. Hanya satu hal yang pasti, orang ini jauh lebih kuat daripada roh hitam Tao dan katak batu sembilan warna. Daois Black Spirit dan Nine Colored Stone Toh terkejut dan tidak yakin, sementara Zhang Feng dan yang lainnya sangat gembira dan bingung. Zhang Xin mendarat kembali di tanah, dan wajahnya penuh dengan senyum cerah seperti bunga yang sedang mekar. Kaka benar-benar membantuku. Aku tahu dia tidak akan meninggalkanku sendirian. Pada saat ini, hati Zhang Xin hampir dipenuhi dengan kegembiraan. Selama Zhang Feng mengambil tindakan, dia tidak akan takut pada apapun. Yang lain tidak tahu, tetapi dia telah melihat Raging Bull dan Moling Fairey dengan matanya sendiri. Belum lagi Zhang Feng secara pribadi mengambil tindakan, bahkan jika salah satu dari dua hewan peliharaan ini mengambil tindakan, itu akan cukup untuk membantu keluarga Zhang melewati bencana ini, dan dia tidak perlu menikahi bajingan menjijikkan itu. Dalam tujuh hari ini, Zhang Xin ingin meminta bantuan beberapa kali, tetapi dia menahannya. Meskipun dia adalah seorang wanita muda yang belum pernah mengalaminya, dia juga tahu bahwa jika pihak lain benar-benar ingin membantunya, dia secara alami akan membantunya. Jika dia tidak ingin membantunya, dia tidak akan menyinggung dua master tau tahap jiwa baru lahir karena satu permintaannya. Ternyata, idenya benar, Zhang Feng tetap mengambil tindakan. Andai saja dia benar-benar saudaraku. Pada saat yang sama, sebuah harapan yang luar biasa muncul di hati Zhang Xin. Penampilan yang mirip dengan Zhang Tao, rasa keintiman yang istimewa saat mereka akur, semuanya membuatnya ingin memiliki saudara laki-laki seperti itu. Dibandingkan dengan imajinasi liar Zhang Xin, hati Daoist Black Spirit terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa segala sesuatunya berada di luar kendalinya. Apakah dia seorang master yang lewat, atau ada hubungannya dengan keluarga Zhang? Sekarang bukan lagi masalah membawa Zhang Xin pergi atau membunuh keluarga Zhang yang menyinggung perasaannya, kuncinya adalah apakah dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sebelum dia selesai berpikir, sebuah fenomena aneh tiba-tiba muncul di langit di atas pulau itu. Di suatu tempat di atas pulau, udara tiba-tiba berfluktuasi hebat, berputar, dan pemandangan alam rahasia yang dinaungi pepohonan tampak mengjulang. Cahaya dan bayangan berbintik-bintik bergerak dari tanah ke langit. Tempat itu adalah Zhang Feng dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu langsung bereaksi. Bukankah tempat itu adalah area terlarang keluarga Zhang? Pemandangan di langit terus berubah, dan tak lama kemudian sebuah batu nisan dan sebuah sosok muncul di udara. Saat fenomena aneh ini muncul, hati Taoise Black Spirit dan katak batu sembilan warna tiba-tiba tenggelam, dan mereka merasa kedinginan. Manifestasi kemauan, mengganggu dunia. Suara Taoise Black Spirit penuh dengan kepahitan. Sebagai seorang Master Taoise Nas Chansol Stage, dia tahu apa artinya ini. Tahap jiwa baru lahir tahap akhir. Ini setidaknya seorang Master tingkat atas yang akan melangkah ke tahap akhir Nas Chansol. Taoise Black Spirit dan Nine Colored Stone Thoth baru berada di tahap awal Nas Chansol. Paling banter, mereka bertahan di tahap Nas Chansol untuk waktu yang lama, tetapi mereka dapat mendominasi tahap awal Nas Chansol. Kekuatan seperti itu, di hadapan seorang Master yang akan memasuki tahap jiwa baru lahir akhir, atau sekadar seorang Master tahap jiwa baru lahir akhir, mereka tidak ada bedanya dengan bayi yang baru lahir. Hidup dan mati tergantung pada kemauan lawan. 1065 Di bawah tatapan ngeri dari Spiritual Master Black Spirit dan Nine Colored Stone Thoth, pemandangan di langit berangsur-angsur berubah dan menjadi lebih jelas. Jika sebelumnya dikatakan seperti Fata Morgana, sekarang seperti pantulan di air. Luar biasa terang dan jernih, dan seolah-olah benar-benar ada di depannya. Dia berhasil menembus tahap akhir alam jiwa baru lahir. Wajah Master Spiritual Black Spirit menjadi pucat. Di matanya, tidak ada perbedaan antara Naschen Sol Realem tahap akhir dan Naschen Sol Realem tahap tengah. Mereka berdua adalah makhluk yang tak terkalahkan. Zhang Fan memang berhasil membuat terobosan. Terobosan ini bukan tentang menyerapki spiritual untuk menerobos ke tahap akhir alam jiwa baru lahir, tetapi dalam arti lain. Ketika dia berada di Pulau Layu, dia sudah bisa menyentuh penghalang alam jiwa baru lahir tahap akhir. Namun, pada saat itu, penghalang itu tidak bisa dihancurkan. Itu seperti sepasang tangan besar yang mencekik tenggorokan Zhang Fan. Pada saat itu, Zhang Fan berpikir bahwa dirinya tidak mempunyai kis spiritual dan kekuatan yang cukup, jadi dia kembali ke sekte karakteristik Dharma di Provinsi Qin dan meminjam sumber daya di sana untuk menyelesaikan terobosan. Gagasan ini tidak salah. Bagaimanapun, sekuat apapun penghalang itu, pada akhirnya akan runtuh karena kekuatan besar. Faktanya, sebagian besar master alam jiwa baru lahir tahap akhir di dunia melakukan hal yang sama. Namun, ini bukan sekadar pembatasan kekuatan, tetapi semacam ranah yang belum tercapai. Bahkan jika Zhang Fan berusaha sekuat tenaga untuk menerobos, itu tidak akan memakan waktu satu atau dua tahun, apalagi delapan atau sepuluh tahun. Tanpa kerja keras selama ratusan tahun, dia tidak akan mampu mengguncang penghalang itu sama sekali. Pendeta Tao Pertapa sudah lama mengetahui hal ini. Ia juga pernah melewati penghalang ini di masa lalu. Namun, jika ia tidak menyingkirkan penghalang di hatinya, ia tidak akan dapat menghubungkan bagian dalam dan luar. Dia tahu ini, tetapi dia tidak bisa mengingatkannya seperti biasa. Bagaimanapun, itu adalah penghalang di hatinya. Jika dia mengetahuinya sebelumnya, itu akan terlalu disengaja dan tidak baik. Menurut ide pendeta Tao, dia akan membimbingnya perlahan-lahan di masa depan dan menyelesaikannya selangkah demi selangkah. Dia tidak menyangka bahwa secara kebetulan, Zhang Fan akan datang ke pulau ini, bertemu Zhang Tao dan keturunannya, dan melihat makam Han Hao. Setelah tujuh hari, dan setelah momen penyelamatannya, penghalang tebal di hati Zhang Fan akhirnya mulai mengendur dan hancur. Ini adalah kondisi yang menurut Zhang Fan telah dicapainya di Pulau Layu. Selama dia tenang dan berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa waktu, dia akan resmi melangkah ke alam jiwa baru lahir tahap akhir. Apa yang perlu dia lakukan mulai sekarang adalah memadatkan roh primordialnya, melampaui batasan tubuh fisiknya dan dunia, serta mencapai Tao Agung keabadian. Guru, aku sudah sampai sejauh ini. Jalan menuju keabadian sudah dalam jangkauanku. Aku tidak mengecewakanmu, bukan? Zhang Fan mengeluarkan labu giok hijau dan meminumnya sambil berbicara kepada batu nisan Han Hao. Langit itu tinggi, burung-burung bisa terbang, laut itu luas, ikan-ikan bisa melompat. Begitu penghalang mental di hatinya disingkirkan, ia merasa bahwa seluruh dunia tiba-tiba menjadi luas, dan ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Sesaat, saat minuman keras itu masuk ke tenggorokannya, semangat kepahlawanannya mencapai awan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia tampak kembali ke masa mudanya, di kaki gunung pilar surga, minum dan bernyanyi sepuasnya. Hahaha. Rasanya luar biasa. Zhang Fan merasa sangat riang. Dia menghabiskan semua anggur di dalam labu dan membuangnya. Saat dia jungkir balik, labu giok hijau yang kosong itu pecah menjadi kembang api yang indah di udara. Pada saat yang sama, dia berdiri dan tiba-tiba berbalik. Ketika penampilan Zhang Fan terpantul di mata Zhang Feng dan kepala keluarga Zhang lainnya, keempatnya semua mengubah ekspresi mereka. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya. Bibir Zhang Feng bergetar. Dia begitu bersemangat hingga mengeluarkan suara gemetar. Kakak, kakak besar. Dia hampir sama dengan ayah mereka. Mencari masalah dengan dua master jiwa baru lahir sempurna untuk keluarga Zhang. Siapa lagi kalau bukan saudara laki-laki yang selalu dibicarakan ayah mereka tetapi tidak pernah bertemu. Zhang Feng dan yang lainnya tahu lebih baik daripada Zhang Xin. Mereka telah mendengar dari Han Hao bahwa kemajuan Zhang Fan sangat menakjubkan. Dia terkenal di Provinsi Qin ketika dia masih muda, jadi tidak mengherankan jika dia sama sekali tidak terlihat tua. Tidak seperti Zhang Xin, mereka memiliki kesan awal bahwa dia pasti seorang kakak laki-laki. Apa? Suara Zhang Feng tak luput dari pendengaran orang-orang yang hadir. Selain Zhang Xin yang menoleh dengan heran, Master Wulin juga melakukan hal yang sama. Pakar itu adalah putra tertua keluarga Zhang, kakak laki-laki Zhang Feng. Master Wulin pada awalnya tidak mempercayainya, tetapi kemudian ia berpikir bahwa itulah satu-satunya kemungkinan. Tiba-tiba, kepahitan yang tak terlukiskan melonjak dalam hatinya. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal bahwa kamu memiliki kakak laki-laki seperti itu? Beraninya aku mencari masalah denganmu. Bopeng bukan bopeng, itu penipuan. Master Wulin menghentakkan kakinya dan menghentakkan dadanya. Tidak perlu disebutkan kekesalannya. Namun, Zhang Fan sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia tahu betul mengapa dia melakukan tindakan itu. Setelah membuang labu giyok hijau, dia tiba-tiba berbalik. Cahaya ilahi di matanya tampaknya mampu menembus penghalang waktu dan ruang, dan langsung menyinari katak batu sembilan warna. Seketika bibirnya bergerak sedikit, dan suara nyaring bergema di antara langit dan bumi. Kodok yang baik sekali, terlahir dengan penampilan yang baik. Kemarilah. Dalam sekejap, Master Wulin dan yang lainnya melihat bayangan kehendak di langit tiba-tiba berubah. Sosok itu menghilang dan digantikan oleh telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Ah! Katak batu sembilan warna mengeluarkan teriakan aneh. Dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Dia berbalik dan berlari menyeberangi lautan dalam sekejap. Saat ini, dia sama sekali tidak berpikir untuk menghancurkan keluarga Zhang dan membalas dendam atas Bai Ling. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara melarikan diri sejauh yang dia bisa. Dia tidak langsung lari sebelumnya karena dia berharap Zhang Fan hanya seorang ahli yang lewat dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhang. Kedua, dia tidak berani melarikan diri. Jika pihak lain tidak ingin membunuhnya, dia mungkin menyeberburuk keadaan jika dia melarikan diri. Namun kini tak ada jalan keluar. Ia bahkan tak berpikir untuk kembali dan melawan. Ketika katak batu sembilan warna melarikan diri, Master Wulin juga cukup tergoda. Bukannya dia tidak ingin lari, tetapi dia memiliki rencana yang sama dengan katak batu sembilan warna. Dia memikirkannya berulang-ulang, tetapi akhirnya dia tidak berani melakukannya. Semakin kuat dirinya, semakin ia tahu betapa mengerikannya seorang puncak dari tahap tengah alam jiwa baru lahir yang telah menembus penghalang tahap akhir alam jiwa baru lahir. Ia tidak yakin bisa lolos dari kejaran pihak lain. Selama masih ada sedikit harapan, ia siap menyerah. Dengan pemikiran ini, apa yang terjadi selanjutnya menghancurkan harapan terakhir di hati Master Wulin. Aduh, aduh, aduh. Dalam teriakannya yang menyedihkan, katak batu sembilan warna tidak hanya tidak bisa melangkah maju, tetapi juga terbang terbalik seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat yang menyeretnya dari belakang. Ia jatuh langsung ke suatu tempat di pulau itu. Di sanalah daerah terlarang keluarga Zhang berada. Katak batu sembilan warna bukanlah tandingan Zhang Fan. Baik keluarga Zhang, keluarga Wu, atau semua kultifator yang hadir di upacara tersebut, mereka semua mengetahuinya. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa katak itu akan kalah dengan sangat menyedihkan dan mudah. Terutama Master Wulin, keringat dingin yang tidak pernah ia keluarkan selama ratusan tahun kembali membasahi dahinya. Hatinya dingin, dan pikirannya berubah cepat. Ia tidak ingin melarikan diri, tetapi ingin menjelaskan. Sekarang apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak, itu tidak bergantung pada kekuatannya, tetapi pada mulutnya. Saat Master Wulin memeras otaknya, gambaran mental di udara berubah lagi. Di bawah tatapan semua orang, katak batu sembilan warna menyusut berkali-kali dan dipegang di tangan Zhang Fan. Seketika, cahaya hitam menyala, dan ribuan sinar cahaya bermekaran. Semua orang melihat hamparan putih yang luas. Ketika mereka terbiasa dan melihat lagi, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Sebuah cincin kristal muncul di tangan kanan Zhang Fan yang kosong. Cincin itu dihiasi dengan seekor katak berwarna-warni yang berjongkok di atas cincin itu. Cincin itu bersinar terang dalam sembilan warna, dan ada aliran gas yang mengalir di dalamnya. Cincin itu tidak tampak seperti benda mati, tetapi seperti harta karun yang hidup. Dia memurnikan katak batu sembilan warna menjadi senjata ajaib. Mustahil. Dari awal hingga akhir, hanya butuh waktu kurang dari satu tarikan napas. Selain membunuh katak batu sembilan warna, dia bahkan menggunakannya sebagai bahan untuk memurnikan senjata ajaib. Metode dan sikap dingin ini membuat lebih dari seribu orang di lapangan terdiam karena takut. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Zhang Fan tidak hanya memurnikannya menjadi senjata ajaib. Saat pertama kali melihat katak batu sembilan warna ini, dia sedikit tergoda. Katak batu sembilan warna memakan biji dan segala jenis harta karun langit dan bumi, yang menciptakan tubuh khusus yang sekuat harta karun langit dan bumi. Ia juga memiliki kekuatan magis membatu. Seperti kata pepatah lama, kekayaan orang yang tidak bersalah membuatnya bersalah. Tanpa karakteristik ini, katak batu sembilan warna tidak akan berakhir seperti ini. Setelah Zhang Fan menangkapnya, hal pertama yang dilakukannya adalah memberinya kis spiritual pemakan harta karun. Kodok batu sembilan warna merupakan makanan lesat alami bagi kis spiritual pemakan harta karun. Seperti yang diharapkan, itu adalah yang paling cocok. Dalam sekejap mata, kis spiritual pemakan harta karun telah menelan bagian dalam katak batu sembilan warna, dan kemudian tertinggal di cangkang katak batu. Setelah Zhang Fan mencari jiwa katak batu sembilan warna, jiwa itu juga terkurung di cincin katak batu. Itu adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Setelah melihat situasi ular putih membatu dan Zhang Tao, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa katak batu sembilan warna telah memainkan peran dalam kesulitan Zhang Tao dan ular putih saat ini. Setelah mencari jiwa, seperti yang diharapkan, katak batu sembilan warna ini bertemu Zhang Tao dan ular putih seratus tahun yang lalu. Saat itu, ular putih sudah terluka. Katak batu sembilan warna pada dasarnya bernafsu, dan mendambakan kecantikan ular putih. Melihat ular putih terluka, ia menyerang. Pada akhirnya, kedua belah pihak terluka. Ular putih dan Zhang Tao sama-sama terluka, dan katak batu sembilan warna tidak lebih baik. Ia telah pulih selama lebih dari seratus tahun, dan ini adalah pertama kalinya ia muncul. Hanya bisa dikatakan bahwa ia sangat tidak beruntung. Begitu ia muncul, ia bertemu Zhang Fan. Sudah ditakdirkan bahwa ia akan mati. Aku telah membalaskan dendamu. Zhang Fan dengan tenang melihat kembali ke dinding batu tempat Zhang Tao dan ular putih berada, lalu segera menarik kembali pandangannya dan melihat ke arah lain. Seketika, Wu Lin abadi menggigil, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang purba. Dia berteriak, apapun yang kau inginkan, Wu Lin akan menurutinya. Sikapnya sangat rendah hati. Dia takut Zhang Fan juga akan mengatakan, kulitnya bagus, dan kemudian dia akan mati. Suara tenang Zhang Fan datang dari jauh, Wu Lin, aku punya pertanyaan untukmu. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Bagaimana klan Zhang mati? Aduh! Sang Wu Lin abadi tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh ketakutan. Jantung klan Zhang berdebar kencang. Mereka mengira itu olah katak batu sembilan warna, tetapi sekarang tampaknya itu ada hubungannya dengan Wu Lin abadi. Saya ada di sana ketika katak ini keluar dari pengasingannya. Tepat pada saat itu, suara Zhang Fan meninggi lagi, menjatuhkan jantung sang dewa Wu Lin dari tebing dan kelembah. 1066 Senior, Wu Lin tidak mengerti maksudmu. Sambil menarik napas dalam-dalam, wajah Master Wu Lin menjadi pucat. Dia ragu sejenak, masih berharap itu hanya kebetulan. Begitukah? Suara Zhang Fan tiba-tiba berubah dingin. Dia hadir saat katak batu sembilan warna selesai menyembuhkan diri dan keluar dari pengasingan. Itu bukan kebohongan. Sebenarnya, gempa bumi di dasar laut saat Zhang Fan melewati wilayah laut ini tujuh hari lalu disebabkan oleh binatang rupawan ini yang keluar dari pengasingannya. Dia sudah menduganya dari aura katak batu sembilan warna saat pertama kali melihatnya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang tidak diperhatikannya hari itu adalah musuh keluarga Zhang. Hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Katak batu sembilan warna memang ditakdirkan seperti ini. Zhang Fan tidak repot-repot berbicara lagi kepada Master Wu Lin. Suaranya yang keras menyebar ke seluruh pulau dalam sekejap. Tujuh hari yang lalu, katak batu sembilan warna baru saja keluar dari pengasingannya. Wu Lin, katakan padaku, bagaimana murid-murid keluarga Zhang itu bisa mati? Begitu dia mengatakan ini, keluarga Zhang dan para kultifator yang datang untuk menyaksikan upacara itu semuanya menjadi gempar. Banyak sekali tatapan aneh yang tertuju pada Master Wu Lin dan cucunya. Di bawah panggung terbuka, ada banyak ruang kosong. Di setiap ruang terbuka, ada seorang kultifator yang berdiri sendiri. Mereka adalah murid-murid yang datang bersama Master Wu Lin. Beberapa saat yang lalu, mereka disambut oleh semua orang. Namun sekarang, mereka bagaikan wabah yang dihindari orang-orang. Karena Zhang Fan mengatakan bahwa katak batu sembilan warna baru saja keluar dari pengasingannya tujuh hari yang lalu, itu tidak mungkin salah. Tidak ada yang meragukan ini. Seorang ahli top bisa membunuh semua orang di pulau itu dalam sekejap mata. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, tidak perlu ada kebohongan. Zhang Feng dan yang lainnya hampir terbakar. Bagaimanapun, keluarga Zhang hanya diwariskan selama beberapa generasi. Keluarga itu tidak memiliki fondasi yang kuat dan tidak terlalu makmur. Setiap murid sangat berharga. Namun, mereka tidak melakukan gerakan aneh apapun. Pertama, mereka bukan tandingan Zhang Fan. Yang lebih penting, kata-kata Zhang Fan jelas berarti bahwa dia ingin memanfaatkan waktu ketika para kultifator terkemuka berkumpul di pulau ini untuk melakukan sesuatu. Kultifasi Zhang Feng dan para pemimpin keluarga Zhang lainnya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi mereka cerdik dan licik. Mereka kurang lebih mengerti apa yang dimaksud Zhang Fan. Saya. Pendeta Black Spirit membuka mulutnya. Dia tidak tahu apakah dia ingin menjelaskan atau membela diri, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara Zhang Fan meninggi lagi. Terlepas dari apakah keturunan klan Zhang benar atau salah, bagaimana kita bisa membiarkan orang luar ikut campur dalam urusan kita. Wu Ling, bunuh dirimu. Apa? Master Black Spirit tercengang. Anggota keluarga Zhang tercengang. Semua penggarap abadi asing di pulau itu ternganga lebar. Membuat seorang Master Tao Jiwa baru lahir bunuh diri hanya dengan beberapa kata tanpa bukti atau pembuktian apapun, ini adalah tindakan yang sangat rendah kelasnya. Selama beberapa waktu, tidak seorang pun dapat memikirkan kata sifat yang tepat. Pada akhirnya, hanya kata, mendominasi, yang hampir tidak dapat menggambarkannya. Tidak ada yang mengajukan bukti. Bahkan para kultifator di pihak Master Black Spirit tidak mempertanyakan hal ini. Jika pihak lain menginginkan nyawanya, tidak perlu ada bukti. Alasan saja sudah cukup. Hati Master Tao Black Spirit tenggelam ke dasar. Ekspresinya sangat buruk. Sekarang, dia kurang lebih mengerti. Tindakan Zhang Fan jelas menunjukkan bahwa dia ingin menggunakan gengsinya di wilayah laut ini untuk membangun otoritas klansang. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Kamu tidak mau. Suara yang bergema di seluruh pulau itu sangat bermartabat, tetapi juga mengandung ejekan yang tak ada habisnya. Hanya orang bodoh yang akan melakukan itu. Master Tao Roh Hitam mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Sambil mengerahkan kekuatan spiritualnya, dia bersiap untuk melakukan upaya terakhir. Dia membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ledakan Awan tinta menyelimuti tubuh Master Tao Roh Hitam. Salah satu manik tinta bersinar terang. Semua ki hitam berasal dari manik ini. Pada saat yang sama, sosoknya kabur lalu menghilang. Saat ia muncul kembali, ia sudah berada ratusan kaki jauhnya. Ledakan tiba-tiba dari Master Tao Roh Hitam membuat Zhang Feng dan yang lainnya sangat gugup. Mereka melepaskan semua ki mereka untuk melindungi junior di belakang mereka, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Kemudian, ketika mereka melihat apa yang terjadi selanjutnya, mereka semua menghela nafas lega dan merasa rileks. Mereka juga mengerti mengapa Master Taoist Black Spirit bereaksi begitu hebat. Di tempat di mana Master Tao Black Spirit awalnya berdiri, sebuah nyala api emas kecil tiba-tiba muncul dari udara tipis. Nyala api emas ini sangat kecil. Jika tidak hati-hati, mereka akan melewatkannya. Dalam angin kencang yang dibawa oleh mundurnya Master Taoist Roh Hitam, nyala api emas itu bergoyang, seolah-olah akan padam jika anginnya sedikit lebih kencang. Kenyataannya, angin kencang itu terus mengamuk dan meningkat. Namun, nyala api keemasan yang tak terlihat itu masih menyala, tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam. Siapa-siapa-siapa? Di tempat api emas itu berada, suara uap air yang menguap bisa terdengar. Gas hitam yang tersebar itu semuanya dimusnahkan oleh kekuatan tak terlihat di sekitar api emas itu, berubah menjadi asap hijau. Tempat di mana Taoist Black Spirit tiba-tiba menjadi bersih, memperlihatkan ekspresi ketakutan Taoist Black Spirit. Dia juga seorang Master Taoist tahap jiwa baru lahir. Dibandingkan dengan Zhang Feng dan yang lainnya, dia jelas bisa merasakan kengerian api emas ini. Ketika dia menyelidikinya dengan indra ilahinya, dia menemukan bahwa ruang tempat api emas kecil itu berada benar-benar terdistorsi. Begitu dia menyentuhnya, pemandangan di depannya langsung berubah. Itu bukan api emas yang bergoyang tertiup angin, tetapi lautan api tak terbatas yang cukup untuk memusnahkan segalanya. Sebelum ekspresi ngeri itu memudar, Master Tao Roh Hitam tidak punya waktu untuk terus berlari menyelamatkan diri. Tiba-tiba, matanya menjadi kabur. Dia tidak tahu apakah itu karena lipatan ruang atau kecepatan api emas, tetapi dalam sekejap mata, api itu tiba-tiba terbang di depannya. Itu sangat dekat dan panas. Dalam sekejap, tiga jiwa dan tujuh roh Master Tao Roh Hitam hampir ketakutan. Dia berteriak liar di dalam hatinya. Manik hitam itu menghalangi di depannya, tepat di depan api emas. Di mata Zhang Feng dan yang lainnya, nyala api emas itu hanya bergoyang dan terbang cepat. Tidak cepat juga tidak cepat, tetapi Master Tao Roh Hitam tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Dia hanya bereaksi ketika api itu akan menyentuh tubuhnya. Perasaan bingung yang aneh ini membuat semua kultifator yang menyaksikan semua ini merasa sesak di dada, hampir tidak bisa bernapas. Dalam sepersekian detik, api emas itu tidak berniat menghindar dan langsung menembus manik hitam itu. Sekilas, sepertinya ia terkurung dalam manik hitam itu. Namun, Master Tao Black Spirit tidak berani memikirkannya. Sedikit rasa sakit melintas di matanya. Dia tidak peduli dengan harta sihir hidupnya dan berbalik untuk melarikan diri. Meskipun dia sudah menduga bahwa harta sihir kehidupannya, yang sekuat tembok besar, mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Dia tidak menyangka bahwa harta sihir itu bahkan tidak akan mampu bertahan sesaat pun. Ledakan Percikan api beterbangan di mana-mana. Pada pandangan pertama, manik hitam itu tiba-tiba tampak, dan api kemasan melayang keluar dari asap dan langsung memasuki punggung Master Tao roh hitam. Ledakan Master Tao Black Spirit tiba-tiba berubah menjadi manusia api. Api di sekelilingnya dapat melelehkan emas dan batu. Ah! Jeritan itu berakhir tiba-tiba. Jeritan itu bukan hanya satu, tetapi jeritan demi jeritan, satu besar dan satu kecil. Selain Master Tao Black Spirit, satu lagi yang berteriak adalah Wu Tai, yang terdiam seperti jangkrik di musim dingin setelah Zhang Fan muncul dan sepenuhnya menahan kesombongannya. Sebagai cucu dari Master Taoist Black Spirit, tidak diketahui berapa banyak kejahatan yang telah dilakukannya dengan mengandalkan prestis sekakeknya. Namun, Playboy ini jelas tentang satu hal, yaitu bahwa ia tidak mampu menyinggung seorang Master Taoist Nas Chansol. Orang ini, yang sangat rendah hati seolah-olah dia tidak ada, pada akhirnya tidak dapat lolos dari kematian. Di tengah percikan api itu, tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi percikan api memercik ke tubuhnya. Dalam sekejap, seorang kultifator formasi inti meleleh menjadi abu, dan bahkan teriakannya hanya setengah terdengar. Melihat akhir hayat Wu Tai, para anggota keluarga Zhang, dari Zhang Feng dan yang lainnya hingga murid-murid biasa dari cabang samping, semuanya memperlihatkan ekspresi bahagia. Ketika mereka melihat tempat di mana Master Tao Black Spirit berada, ekspresi bahagia ini berubah menjadi sedikit ngeri. Master Tao Black Spirit tidak berubah menjadi abu seperti cucunya yang tidak berguna. Tubuh fisiknya meleleh, tetapi Nas Chansolnya tampaknya telah menyatu dengan api emas. Samar-samar, hantu dengan wajah terdistorsi terlihat meraung tanpa suara, dipenuhi dengan rasa sakit yang tak berujung. Tepat saat Zhang Feng dan yang lainnya menoleh, api kemasan melesat keluar dengan suara, wash, dan langsung menuju ke sebuah gunung kecil di kejauhan. Ledakan Dengan suara gemuruh, puncak gunung kecil itu tampak seperti terbakar. Seluruh gunung berubah menjadi mercusuar obor yang besar, dan di puncaknya terdapat nyala api kemasan yang menyala-nyala. Meskipun jaraknya ratusan mil, nyala api itu masih dapat terlihat dengan jelas. Di dalam api, sesosok manusia merontak kesakitan, tidak dapat melepaskan diri. Di wajah yang terpelintir dan kesakitan, samar-samar terlihat sosok Master Tao Roh Hitam. Mendesis Suara orang-orang menghirup udara dingin terdengar dari seluruh pulau pada saat yang bersamaan. Banyak pembudidaya asing menggigil dan bergumam dalam hati mereka. Mereka berusaha keras mengingat apakah mereka telah menyinggung keluarga Zhang dengan cara apapun. Api yang tampak seperti mercusuar dan jiwa baru yang menderita kesakitan di dalamnya merupakan demonstrasi kekuatan yang nyata dan peringatan diam-diam bagi semua orang. Seketika semua orang terdiam, bahkan ada yang menutup mulutnya dengan tangan, takut mengeluarkan suara-suara aneh yang bisa membuat makhluk mengerikan itu salah paham. Meskipun keluarga Zhang masih terkejut dengan cara Zhang Fan yang menggelegar, mereka lebih senang. Setelah kejadian ini, siapa yang berani meremehkan mereka? Zhang Feng dan yang lainnya melihat sekeliling. Sejauh mata memandang, semua kultifator asing menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani melihat mereka. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga. Setelah merenung sejenak, Zhang Feng memahami tujuan dari cara Zhang Fan yang menggelegar. Dia membisikkan sebuah perintah, dan murid-murid keluarga Zhang yang hadir bergegas turun ke panggung terbuka. Di sana, beberapa murid yang datang bersama Master Tao Black Spirit ketakutan setengah mati. Tentu saja, mereka tahu apa yang menanti mereka. Orang-orang ini hanyalah seekor rubah yang berpura-pura menjadi seekor harimau. Setelah kematian Master Tao Isro hitam, Zhang Feng bahkan tidak melihat mereka lagi. Dengan bantuan para kultifator asing di dekatnya, tidak ada kemungkinan terjadi kecelakaan. Di langit di atas pulau, proyeksi mental Zhang Fan telah menghilang. Langit cerah, dan awan-awan cerah. Melihatnya, kabut telah hilang, dan dada mereka bebas. Ayo pergi. Ayo kita pergi menjenguk kakak. Zhang Feng dan yang lainnya saling berpandangan. Berpikir untuk pergi menemui saudara yang belum pernah mereka temui, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Bagaimana sikap Big Brother? Pada akhirnya, tidak ada yang berani menanyakan hal ini. Kelompok yang beranggotakan lima orang itu pun pergi ke daerah terlarang. 1067. Jalan setapak yang teduh itu dipenuhi cahaya dan bayangan. Angin sepoi-sepoi yang sejuk meniup semua panas. Dibandingkan dengan dunia luar, tempat itu seperti dunia yang sama sekali berbeda. Zhang Feng dan yang lainnya tidak berminat untuk menikmati kesejukan yang langka itu. Mereka gugup dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercepat langkah mereka. Saat mereka melewati jalan yang teduh itu, sebuah sosok terlihat. Seolah tidak menyadari kedatangan mereka, Zhang Feng mengangkat labu giok hijau dan menuangkan anggur berkualitas ke tanah di depan batu nisan Han Hao. Aroma anggur yang kuat menyebar bersama angin. Zhang Feng dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka, dan wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Di sebelah kiri Zhang Feng, seekor banteng emas seukuran bukit sedang menatap mereka dengan mata bundarnya. Di atas kepalanya, perimoling dengan bulu emas yang indah melayang tinggi dan rendah. Meskipun tidak disengaja, tekanan mengerikan dari kedua monster itu tetap membuat Zhang Feng dan yang lainnya kesulitan bernapas. Mereka setidaknya monster metamorfosa kelas 7. Mereka bukanlah praktisi yang tidak berpengalaman. Lagi pula, ibu mereka juga monster yang bermetamorfosis. Dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat dan dengar, mereka kurang lebih tahu apa arti tekanan yang mengerikan ini. Kedua binatang roh ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh katak batu sembilan warna dan guru spiritual roh hitam. Zhang Feng merenung sejenak dan diam-diam terkejut. Para ahli yang bisa memanggil angin dan hujan di area ini hanya setingkat hewan peliharaan di depan kakak mereka. Seberapa kuatkah ini? Pada saat ini, mereka akhirnya memiliki pemahaman langsung tentang kekuatan Zhang Fan. Sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa dia sangat, sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat mengatakan seberapa kuat dia. Sekarang tampaknya bahkan jika ibu mereka, Bai Ling, hidup kembali, itu tidak berarti apa-apa di mata Zhang Fan. Memikirkan hal ini, Zhang Feng dan yang lainnya menjadi semakin gelisah. Meskipun mereka dilahirkan dari ayah yang sama, mereka tidak dilahirkan dari ibu yang sama. Ada lapisan pemisah di antara mereka. Sulit untuk mengatakan sikap seperti apa yang akan ditunjukkan Zhang Fan terhadap mereka. Sebelum hari ini, mereka telah membicarakan kakak besar mereka ini, tetapi hasilnya tidak terlalu bagus. Menurut mereka, tindakan Zhang Tao sama saja dengan menelantarkan istri dan putranya. Sudah cukup baik jika mereka tidak menjadi musuh. Mengira bahwa ia akan memiliki hubungan ayah anak atau kakak adik hanyalah angan-angan belaka. Zhang Xin tidak berpikir sebanyak saudara-saudaranya. Begitu dia melihat Zhang Fan, dia langsung bersorak, kakak, dia melompat, meraih lengan Zhang Fan dan menjabatnya. Aku tidak menyangka kau benar-benar saudaraku. Hebat sekali. Kegembiraan itu datang dari lubuk hatinya. Hanya Tuhan yang tahu berapa kali dia mendengar tentang saudara laki-laki yang belum pernah dia temui di bawah bimbingan Han Hao. Dia juga merasakan kedekatan yang tidak dapat dijelaskan ketika mereka pertama kali bertemu, jadi dia tidak merasakan sedikitpun ketidaktahuan terhadapnya. Zhang Fan tersenyum dan membelai kepalanya. Dia perlahan berbalik dan melirik Zhang Feng dan yang lainnya. Zhang Feng, Zhang Qin, Zhang Chen, dan Zhang Yao memberi salam kepada kakak. Ekspresi Zhang Feng dan yang lainnya berubah serius saat mereka merasakan tatapan mata itu. Mereka membungkuk dengan hormat. Dari segi status, kakak tertua bagaikan seorang ayah. Dari segi kultivasi, perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Dari segi rasa terima kasih dan permusuhan, dia telah menyelamatkan hidupnya. Zhang Fan tidak bermaksud menghindari mereka. Dia berdiri di sana dengan tenang dan menerima salam mereka. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan acuh tak acuh, bangun. Fiuh! Zhang Feng dan yang lainnya menghela napas lega dan bangkit dengan hormat. Apakah kamu tahu mengapa Wu Ling bersikeras agar sampah itu menikahi Xin Xin? Suara Zhang Fan tidak mengandung banyak emosi, tetapi Zhang Feng dan yang lainnya masih bisa merasakan kekasaran di dalamnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kami tidak tahu. Mereka saling memandang dan akhirnya Zhang Feng menjawab. Hem, kamu tidak tahu. Zhang Fan mendengus dingin. Dia langsung merasakan sesuatu yang aneh di lengannya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat mata Zhang Xin yang sedikit memohon. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan mendesah dalam hati. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap saudara-saudara ini, tetapi adik perempuannya ini baik. Lupakan saja, aku akan memberitahumu. Zhang Fan berhenti memarahi mereka dan berkata, Xin Xin memiliki tubuh roh iblis. Sambil mempertahankan tubuh manusianya, dia telah mewarisi garis keturunan ibumu. Zhang Feng dan yang lainnya mengangguk dengan tatapan kosong. Mereka tahu ini, tetapi mereka tidak tahu apa yang ingin dikatakan Zhang Fan. Dengan karakteristik garis keturunannya, jika dia digunakan sebagai tungku untuk kultivasi ganda, dengan senirah hasia ras iblis, itu sudah cukup untuk membangkitkan garis keturunan yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang. Budidaya ganda, tungku. Begitu kata-kata itu sampai ke telinga mereka, raut wajah Zhang Feng dan yang lainnya berubah drastis. Wajah Zhang Xin juga menjadi pucat. Mereka tahu apa itu tungku kultivasi ganda. Rasa sakit yang tak berujung, kehilangan jati diri, terbakarnya kehidupan. Singkatnya, dibandingkan dengan boneka, itu bahkan lebih buruk. Menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian adalah hukuman yang ringan. Dia, dia. Zhang Feng terdiam dan tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Yang pasti, Master Wuling memiliki garis keturunan binatang iblis. Melihat metode kultivasinya dan harta karun kehidupan, itu pasti ada hubungannya dengan binatang iblis seperti cumi-cumi. Pada titik ini, Zhang Feng mengganti topik pembicaraan dan melanjutkan, apakah menurutmu Wuling benar-benar baik kepada cucunya? Zhang Feng dan yang lainnya menganggup tanpa sadar. Itulah yang mereka pikirkan. Hem. Zhang Feng mendengus dengan nada menghina, umur Tuan Wuling sudah habis dan dia akan segera meninggal. Kemungkinan besar, dia ingin menggunakan seni rahasia untuk memiliki garis keturunannya sendiri untuk memperpanjang hidupnya. Xin Xin juga merupakan salah satu alat tawar-menawar. Wajah Zhang Xin langsung pucat pasi. Berpikir bahwa dia hampir jatuh ke tangan Master Wuling, seorang pria tua gemuk berusia seribu tahun, dia ingin muntah. Lagipula, ini terkait dengan kepemilikan rentang hidup. Dia tidak berani mempermasalahkannya karena takut menarik perhatian musuh-musuhnya. Itulah sebabnya dia mencari masalah dengan murid-murid keluarga Zhang yang ditempatkan di luar untuk memaksamu setuju. Yang tidak dia duga adalah bahwa kata-katanya akan menjadi kenyataan. Katak batu sembilan warna benar-benar muncul, dan aku pun muncul. Itulah sebabnya dia berakhir seperti ini. Meskipun dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Zhang Fan bahkan tidak tertarik untuk menyelidiki jiwa Master Wuling. Hanya dengan mengandalkan petunjuk, dia menebak kebenarannya. Melihat adik perempuan mereka yang sangat berharga itu hampir didorong ke dalam situasi di mana dia tidak bisa hidup atau mati, Zhang Feng dan yang lainnya tercengang dan menyesal. Menurut mereka, membiarkan Zhang Xin menikah adalah demi keluarga. Kedua, itu bisa menyelamatkan hidupnya jika terjadi hal buruk. Tanpa diduga, Master Wuling memiliki ide seperti itu. Meskipun Zhang Fan hanya menebak, itu masuk akal. Zhang Feng dan yang lainnya langsung mempercayainya, dan wajah mereka pucat pasi. Lupakan saja, kamu bisa pergi. Melihat ekspresi menyesal mereka, Zhang Fan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, itu karena kekuatannya, jadi dia tidak bisa menyalahkan mereka. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka pergi. Petik 2, petik 2. Ya, kami akan pergi. Zhang Feng dan yang lainnya ingin mengundang Zhang Fan untuk menetap di keluarga, tetapi ketika mereka bertemu matanya, mereka tidak dapat mengatakannya dan hanya bisa pergi dengan kesal. Jangan lupa, jika akarnya tidak dicabut, gulma akan tumbuh lagi saat angin musim semi bertiup. Baru saja keluar dari tempat teduh, suara Zhang Fan datang dari jauh. Zhang Feng dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Bukannya mereka tidak tahu hal ini, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukannya. Murid-murid langsung Master Wuling setidaknya berada pada level yang sempurna. Bahkan jika klan Zhang mengerahkan seluruh tenaganya, kedua belah pihak akan terluka. Menyingkirkan rumput liar dari akarnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tepat saat mereka ragu-ragu apakah harus berbalik dan meminta saran atau tidak, Zhang Xin, yang tidak pergi bersama mereka, bergegas mendekat dan menyerahkan sehelai bulu emas. Bulu emas itu penuh energi. Memegangnya di tangannya terasa seperti sedang memegang gunung berapi. Zhang Feng tidak bisa menahan rasa gugupnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator tingkat akhir. Dia tahu bahwa jika energi ini meledak sekarang, seluruh pulau klan Zhang akan tenggelam. Energi mengerikan ini adalah energi yang disegel Zhang Fan di dalam bulu itu. Memicunya sama saja dengan menyerang dengan tubuhnya sendiri. Jumlah energi ini cukup untuk mendominasi seluruh lautan. Feng, terima kasih, saudara. Zhang Feng mengerti bahwa ini adalah cara Zhang Fan untuk menunjukkan kekuasaannya. Dia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Di ujung bayangan, tidak ada suara yang terdengar. Zhang Fan jelas tidak berniat menjawab. Setelah menunggu dalam diam sejenak, Zhang Feng menuntun adik iparnya dan mundur ke belakang. Tiga hari kemudian, sepotong berita menyebar ke telinga sebagian besar penggarap abadi dalam waktu singkat, seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Klan Zhang memiliki kultifator Naschen Sol. Katak batu sembilan warna dan Master Wuling yang terkenal semuanya terbunuh dalam satu gerakan tanpa kemampuan untuk melawan. Setelah itu, Zhang Feng, kepala klan Zhang, secara pribadi memimpin murid-muridnya ke Pulau Black Spirit. Cahaya kemasan menyala di tangannya dan api yang berkobar menyelimuti seluruh pulau. Semua makhluk hidup di pulau itu, serta seluruh pulau, meleleh dalam tiga tarikan napas waktu. Laut dalam radius 10 mil mendidih. Cara membasmi rumput liar hingga ke akar-akarnya ini membuat nama klan Zhang berhenti membuat anak-anak menangis di malam hari. Tiga hari kemudian, Zhang Feng dan yang lainnya kembali setelah membangun kekuasaan mereka di Pulau Black Spirit. Hal pertama yang mereka lakukan adalah datang ke daerah terlarang. Kakak, kami di sini untuk mengembalikan harta karun itu. Zhang Fan tidak mengambil bulu emas itu. Sebaliknya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Pikirkan baik-baik sebelum Anda menjawab. Melihat betapa seriusnya dia, ekspresi Zhang Feng dan yang lainnya berubah serius. Apakah kau ingin kembali ke Qin Zhou dan kembali ke sekte karakteristik Dharma, atau kau ingin tinggal di sini dan mendominasi daerah ini? Kami. Zhang Feng dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu. Qin Zhou, sekte karakteristik Dharma. Tempat ini telah disebutkan berkali-kali oleh para tetua mereka, tetapi mereka tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Mereka tidak tahu tempat seperti apa itu. Mereka bingung dan tidak dapat menjawab. Tanpa sadar, tatapan mereka tanpa sadar beralih ke dinding gunung, tempat Zhang Tao dan ular putih berada. Hanya mereka berdua yang berhak membuat keputusan ini. Lupakan saja, simpan saja bulu itu. Aku bisa menggunakannya dua kali. Bulu itu mengandung auraku. Seharusnya cukup untuk membuatmu tetap aman. Mendengar perkataan Zhang Fan, Zhang Feng dan yang lainnya terkejut. Jelas bahwa dia mengucapkan selamat tinggal. Pada saat yang sama, maksudnya jelas. Mereka yang berada di atas level Naschen Sol tentu akan menyadari aura yang ditinggalkan Zhang Fan pada bulu itu. Mereka tidak akan menyinggung perasaannya demi keluarga yang tidak penting seperti itu. Mereka yang berada di bawah level Naschen Sol akan berubah menjadi debu oleh bulu itu, tetapi itu sudah cukup untuk melindungi mereka. Dalam setengah tahun, akan ada murid dari sekte karakteristik Dharma yang datang untuk menyambut kita. Apakah kita akan tinggal atau pergi, itu akan tergantung pada. Mata Zhang Fan berkedip. Dia menghela nafas panjang dan menunjuk ke dinding, biarkan mereka yang memutuskan. Apa? Zhang Feng dan yang lainnya, termasuk Zhang Xin, terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti arti dibalik kata-kata Zhang Fan? Mereka ingin bertanya lebih lanjut, tetapi mereka mendengar auman banteng. Angin kencang bertiup dan pasir serta batu beterbangan. Ketika semuanya tenang, Zhang Fan tidak terlihat dimanapun. Selamat tinggal, guru. Hanya suara kekecewaan yang mengambang di udara dan berangsur-angsur menghilang. 1068 Di bawah penutup labirin, di perut gunung, di depan ular putih membatu yang menyerupai patung dan lelaki yang sedang tidur di dalam peti kristal, lima pria dan wanita berlutut di tanah sambil menangis. Setelah Zhang Fan pergi, Zhang Feng dan keempat orang lainnya tidak membuang waktu lagi dan bergegas masuk. Hal pertama yang mereka lihat adalah pemandangan yang membuat mereka sangat gembira dan air mata mengalir di wajah mereka. Ayah, ibu. Wajah Zhang Xin dipenuhi air mata, tetapi matanya penuh dengan kegembiraan untuk orang tuanya dan untuk saudaranya yang telah pergi jauh. Pada saat ini, tubuh ular putih dan Zhang Tao berkedip-kedip dengan sentuhan cahaya hijau dan vitalitas tanaman yang kaya terus terakumulasi. Di luar tubuh mereka, pusaran angin hijau samar mulai terbentuk, samar-samar memengaruhi kekuatan seluruh pulau. Jika seseorang memperhatikan, ia akan menemukan bahwa tanaman di pulau keluarga Zhang, entah itu pohon yang mengjulang tinggi atau rumput ramping, sesekali menyembah satu tempat dan vitalitas kayu yang tak ada habisnya berkumpul. Menggunakan esensi kikayu yibawaan untuk memengaruhi yuan kibumi, seperti angin sepoi-sepoi dan grimis, ia melelekan kekuatan membatu tanpa melukai tubuh dan memperkuat vitalitas tanpa merusak meridian. Dalam waktu setengah tahun, pasangan pria dan wanita yang telah tertidur lelap ini akan terbangun lagi. Desir, desiran, desiran. Bahkan saat ini, Zhang Feng dan yang lainnya yang berada dekat, dapat dengan mudah melihat ada bintik-bintik debu seperti abu yang mengelupas dari tubuh ular putih itu dan berhamburan ke bawah. Hanya masalah waktu sebelum Zhang Tao dan Bai Ling kembali. Melihat situasi ini, mata kelima saudara Zhang memerah. Awalnya, mereka lebih kagum pada Zhang Fan, saudara aneh ini, tetapi kali ini, itu digantikan oleh rasa terima kasih yang mendalam. Pada saat ini, Zhang Fan sudah ratusan mil jauhnya. Banteng Barbar berjalan dengan hati-hati, berusaha menjaga keseimbangan, karena takut guncangan sedikit saja akan menarik perhatian tuannya. Dia telah lama menyadari bahwa setelah meninggalkan pulau keluarga Zhang, Zhang Fan tampak sedikit berbeda. Agar lebih berhati-hati, dia siap mengecilkan kepalanya dan bersikap seperti banteng, kalau-kalau dia menjadi sasaran kemarahan. Berbicara tentang hubungan antara Zhang Fan dan orang-orang itu, Barbarian Bull masih belum bisa mengetahuinya. Namun, ini tidak mencegahnya untuk mengubur kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun. Zhang Fan saat ini memang sedikit berbeda. Ketajaman banteng Barbar sebagai tunggangan tidak dapat disangkal. Semakin jauh dari pulau keluarga Zhang, Zhang Fan merasa semakin ringan. Seolah-olah ada sesuatu yang berat telah diangkat dari pundaknya. Selama ini, karena transmigrasinya, dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap ayah kandungnya, juga tidak membencinya. Hanya ketika dia menginjakkan kaki di pulau itu dan menemukan jejak ayahnya, semua ini muncul seperti duri dalam hatinya. Tanpa disadari, ada duri dalam hatinya. Di masa-masa paling tidak berdaya dalam hidupnya, Zhang Tao meninggalkan istri dan putranya, meninggalkan ayahnya untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka mencari takdir surgawi. Zhang Yuantu menanggung kesulitan yang tak terkira dan mengorbankan harga dirinya untuk membesarkan putranya. Ia melepaskan semua kepura-pura keramahan untuk mencari jalan surgawi. Kemudian, ia mengembara ke seluruh dunia dan hampir tidak pernah melihatnya lagi. Han Hao meninggalkan gunung sendirian dan keberadaannya menjadi misteri. Tidak seorang pun tahu apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Hampir semua penyesalan dalam hidup Zhang Fan terjadi di masa yang paling tidak berdaya. Sekalipun ia memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan, ia tidak dapat mengubah kenyataan bahwa semua itu telah terjadi. Tanpa terasa, ia menyalahkan segalanya pada orang yang tidak akan pernah ia panggil ayah seumur hidupnya. Itu adalah hambatan mental. Selama 10 hari di pulau keluarga Zhang, di depan batu nisan Han Hao, Zhang Fan tenggelam dalam masa lalu. Ia seakan mengingat semua yang telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir ribuan kali. Ia menatap langsung ke dalam hatinya dan penghalang mentalnya pun setengah hilang. Dia menyelamatkan keluarga Zhang dari bahaya dan menghidupkan kembali Zhang Tao dan ular putih dengan esensi kayu yi bawaan. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Selama seluruh proses, kebencian dan ketidakpuasannya yang terpendam terhadap Zhang Tao belum hilang, tetapi dia bisa tetap tenang. Di dunia ini, bagaimana mungkin segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan hati? Selama tidak ada kekhawatiran di hati, tidak akan ada penyesalan. Saat pulau keluarga Zhang semakin menjauh, kabut dan penghalang iblis menghilang. Zhang Fan merasakan rasa lapar yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Ini pertanda terobosan, keinginan untuk ki spiritual. Pada saat ini, Zhang Fan tidak memiliki kekurangan dalam hal ranah dan pemahaman. Satu-satunya hal yang kurang adalah akumulasi ki spiritual dan terobosan terakhir. Kalau tidak ada rintangan di depannya, apa yang bisa diterobos? Untuk sesaat, Zhang Fan tidak sabar untuk kembali ke Qin Zhou. Dia bisa menerobos kapan saja, tetapi sekte karakteristik Dharma adalah tempat yang paling aman dan tercepat untuk melakukannya. Pada saat yang sama, itu juga bisa memberikan dampak terbesar. Di sekte karakteristik Dharma, akan menjadi hal yang hebat bagi sekte tersebut untuk menjadi ahli top lainnya di tahap akhir alam jiwa baru lahir. Baginya, itu tidak akan menjadi masalah. Untuk terakhir kalinya, dia melihat kembali ke pulau keluarga Zhang yang telah tenggelam ke dalam laut dan tidak terlihat lagi. Zhang Fan menepuk punggung menyu dan berkata, ayo kembali ke Qin Zhou. Dua bulan kemudian, garis hitam muncul dari permukaan lautan luas, puluhan ribu mil lautan. Itu besar dan tak terbatas, seperti bendungan alam yang telah terkikis oleh laut selama ribuan tahun. Pantai Qin Zhou. Akhirnya, aku kembali. Menyu menginjakan satu kaki di tanah Qin Zhou. Sebelum sempat melihat-lihat tempat yang tidak dikenalnya ini, tiba-tiba ia merasakan sesuatu di punggungnya. Itu adalah Zhang Fan yang menekannya dan ia pun terpental jatuh. Melangkah ke Qin Zhou lagi, Zhang Fan merasa seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia menginjakan kaki di tanah Qin Zhou setelah disegel selama seratus tahun. Seolah-olah itu sudah terjadi seumur hidup yang lalu. Situasinya sendiri mirip. Saat itu, ia perlu menerobos ke alam jiwa baru lahir. Sekarang, ia akan memasuki tahap akhir alam jiwa baru lahir. Jiwa esensinya telah lengkap dan keabadian sudah di depan mata. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan melihat ke arah pegunungan lianyun. Ia merasakan urgensi dan ingin segera kembali ke sekte untuk berkultivasi dalam pengasingan. Tepat pada saat ini, desahan sedih memasuki telinganya. Pena tuaku. Jantung Zhang Fan berdebar kencang dan dia berhenti melangkah. Cahaya merah menyala di taman bodi dan tubuh seperti anak kecil milik tetuaku muncul di hadapannya. Entah mengapa, firasat buruk muncul dalam hati Chen Fan. Nak, kau akan memasuki tahap akhir alam jiwa baru lahir. Bahkan saat aku berada di puncak, aku tidak akan sebanding denganmu. Ekspresi tetuaku sama sekali berbeda dari apa yang dia katakan. Tidak ada rasa kehilangan di wajahnya. Sebaliknya, ada semacam kepuasan dan rasa senang, seolah-olah dia sedang melihat pohon muda tumbuh perlahan menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Pena tuaku, kamu. Perasaan tidak menyenangkan di hati Zhang Fan semakin kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu akhir-akhir ini. Pena tuaku terdiam tanpa alasan. Aku tidak punya apapun untuk diajarkan kepadamu. Kamu sudah sampai sejauh ini. Tetuaku melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Zhang Fan untuk menyelesaikan perkataannya. Sekarang, aku akan mengurus urusanku sendiri. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama sekali. Setelah hening sejenak, Zhang Fan berkata perlahan, Pena tuaku, aku tahu apa yang ingin kelakukan pasti ada hubungannya dengan klan api mengamuk dan apa yang terjadi saat itu. Aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi, tetuaku, bisakah Anda menunggu beberapa hari lagi? Dalam beberapa dekade, saya akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat fenomenal roh primordial. Saat itu, kemana saya tidak bisa pergi di dunia ini? Juga, bahkan jika kau tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kau bisa membiarkanku pergi bersamamu. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku membuat terobosan lain, aku tidak akan tahu apakah aku bahkan tidak bisa mengalahkan penguasa alam dewa. Bukankah itu aman? Zhang Fan sudah mengatakan begitu banyak, tetapi tetuaku tampaknya tidak peduli. Zhang Fan tidak dapat menahan rasa cemas dan berkata, setidaknya, aku harus menunggu sampai kamu kembali ke alam jiwa baru lahir. Hanya dengan begitu kamu akan aman. Begitu dia mengatakan ini, dia merasa ada yang tidak beres. Pandangan licik melintas di mata tetuaku, seolah rencananya berhasil. Siapa bilang aku belum kembali ke alam jiwa baru lahir? Tetuaku tertawa dan energinya terus meningkat. Ia bagaikan pedang panjang yang akan melubangi langit. Mengingat perbedaan level mereka, jika elderku benar-benar berada di Naschen Sol Realm, dia tidak akan bisa menyembunyikannya dari Zhang Fan. Masalahnya adalah situasinya berbeda. Dia tidak memerlukan pencerahan apapun dan tidak ada kesengsaraan surgawi. Selama dia memiliki cukup energi, penatuaku dapat membuat terobosan kapan saja. Sama seperti sekarang. Zhang Fan tercengang. Ia melihat bayangan virtual naga berelemen api melingkar di udara. Energinya terus meningkat dan akhirnya mencapai alam jiwa baru lahir. Dengan kultivasi tetuaku, tubuh naga, dan fakta bahwa ia pernah berada di puncak alam jiwa baru lahir, tidak ada seorang pun di bawah alam dewa yang dapat melakukan apapun padanya. Zhang Fan tidak bisa mengatakan apapun untuk mencegahnya. Penampilan tetuaku juga perlahan berubah. Seolah-olah dia telah tumbuh dewasa dalam sekejap. Kekanak-kanakan di wajahnya telah hilang dan dia tampak lebih seperti seorang pemuda. Tetuaku menepuk bahu Zhang Fan dan pergi. Sambil berjalan, dia tertawa dan berkata, saya, tetuaku, telah menjelajahi dunia selama ribuan tahun dan membunuh banyak musuh. Hari ini, saya telah kembali ke alam jiwa baru lahir. Dunia ini luas dan saya bisa pergi kemana saja. Mengapa saya butuh perlindungan? Tetuaku terlalu sombong untuk menerima perlindungan. Bagaimana mungkin dia menerimanya? Dia akan mengakhiri karmanya sendiri. Saat dia berjalan semakin jauh, energi tetuaku terus meningkat. Seolah-olah dia telah kembali ke puncak. Dia memiliki temperamen seorang kultifator terbaik di dunia. Bahkan jika itu adalah kolam naga atau gua harimau, dia akan tetap pergi. Melihatnya dari belakang, ku tahu tampak luar biasa tinggi dan kuat saat ini. Pena tuaku. Melihat tetuaku pergi, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangannya dan memintanya untuk tetap tinggal. Jangan seperti gadis kecil. Tetuaku bahkan tidak menoleh ke belakang. Ia melambaikan tangannya dan berkata, Nak, saat roh primordialmu sudah lengkap, umumkanlah kepada dunia dan aku akan datang untuk memberi selamat kepadamu. Kita akan bertemu nanti. Saya pergi. Sosoknya melintas dan menghilang dari pandangan Zhang Fan dalam sekejap mata. Setelah waktu yang lama, Zhang Fan menghela nafas dan meletakkan tangannya. Jika dia ingin mengejar tetuaku, dia tidak akan punya masalah. Masalahnya adalah tetuaku sudah memutuskan dan kata-kata tidak bisa mengubah pikirannya. Lupakan. Pena tuaku, jaga dirimu. Roh primordial, kan? Anda tidak perlu menunggu lama. Dia melangkah maju dan mendarat di punggung barbarikbul. Dia menamparnya dan anggota tubuh banteng itu berubah menjadi jeli. Pegunungan lianyun, sekte karakteristik Dharma, ayo berangkat. Setelah menunjukkan jalan, Zhang Fan berdiri di punggung banteng barbar dan segera mendekati sekte karakteristik Dharma. Tiga hari kemudian, dengan suara lonceng giyok, sekte karakteristik Dharma Pegunungan lianyun membuka pintunya. 1069. Hahaha. Di tengah suara lonceng giyok, gerbang gunung terbuka dan Zhu Jiuxiao maju ke depan sambil tertawa. Adik Zhang, akhirnya kau kembali. Sekarang, hanya aku yang tersisa di sekte ini. Membosankan sekali. Senang sekali kau kembali. Zhu Jiuxiao bergerak dan muncul di depan Zhang Fan sambil berkata sambil tersenyum. Apakah mereka sudah keluar semua? Jantung Zhang Fan berdebar kencang, tetapi dia tidak langsung bertanya. Sebaliknya, dia melompat turun dari punggung barbaric bull dan membungkuk. Tunggangan yang bagus sekali. Di mana kamu menemukannya, adik muda? Mata Zhu Jiuxiao tertutup, tetapi barbaric bull merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah terlihat. Dia bahkan menamparkan barbaric bull dan hampir membuatnya jatuh tertelungkup. Hah. Zhu Jiuxiao tiba-tiba berseru kaget. Ia melepaskan banteng barbar yang malang itu dan mengamatinya dengan indera ilahinya. Ia berkata dengan heran, adik muda, apakah kau akan berhasil? Kakak senior Zhu memiliki penglihatan yang bagus. Mari kita bicarakan lebih lanjut di kediaman guaku. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak menyangka bisa menyembunyikannya dari Zhu Jiuxiao, yang merupakan seorang ahli. Ayo pergi, ayo pergi. Zhu Jiuxiao juga bersemangat. Ya Tuhan, seorang kultifator tahap jiwa baru lahir akhir lainnya. Ini sangat penting bagi sekte. Sekarang krisis di Provinsi Qin telah diselesaikan dengan invasi suku hilang di utara, sembilan wilayah telah membuat kesepakatan. Setelah selamat dari bencana ini bersama-sama, akan ada tahun-tahun perdamaian yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, sekte tersebut memiliki satu lagi guru besar dari tahap akhir Yuanying yang menghalangi dunia. Itu seperti pertanda baik. Baik itu ketenaran atau kekuatan, itu akan membawa manfaat besar. Bagaimana mungkin dia, guru sekte yang sebenarnya, tidak bersuka cita? Sambil tertawa, Zhu Jiusiao dan Zhang Fan berjalan menuju kediaman buahnya satu demi satu. Di belakang mereka, Barbaric Bull melihat sekeliling dengan saksama. Dia takut akan melanggar pantangan apapun, jadi dia sangat patuh. Dua jam kemudian, Zhang Fan sedang minum teh dengan santai di gua tempat tinggal Zhu Jiusiao. Di seberangnya, Zhu Jiusiao merenung sejenak dan memuji. Saudara Magang Junior, kamu memiliki keberuntungan dan keterampilan yang hebat. Kamu memiliki keberuntungan dari kehendak surga. Kamu memiliki kayu dan api di tubuhmu. Kamu telah menembus penghalang iblis. Tahap jiwa baru lahir yang terlambat tidak ada artinya bagimu. Setelah mendesah karena emosi sejenak, dia melanjutkan, Adik muda, kapan kamu berencana untuk mengasingkan diri? Menurutku, semakin cepat semakin baik. Begitu dia selesai berbicara, Zhu Jiusiao melambaikan tangannya lagi dan berkata, saya akan mengatur seseorang untuk menangani keluarga Zhang. Saudara muda, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Fokus saja pada kultivasi tertutup Anda. Zhang Fan memaksakan senyum. Begitu kakak senior Zhu ini menjadi bersemangat, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara. Saat Zhu Jiusiao sedang minum teh, Zhang Fan buru-buru berkata, ini bukan tentang keluarga Zhang, serahkan saja pada kakak senior. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak ingin terlalu terlibat. Jika keluarga Zhang benar-benar berencana untuk kembali, Zhang Tao dan Ular Putih yang telah pulih akan menjadi pemimpinnya. Zhang Fan tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan mereka. Zhu Jiusiao berkata dengan tidak setuju, oh, apalagi. Ini tentang kebutuhan kultivasi saya yang tertutup. Begitu Zhang Fan mengatakan ini, ekspresi Zhu Jiusiao langsung menjadi serius. Dia berkata dengan serius, adik muda, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Ini bukan lagi tentangmu, tetapi tentang keberuntungan sekte. Sekte akan mendukungmu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Baiklah, kakak senior Su, ku rasa aku akan membutuhkan banyak energi spiritual selama kultivasi tertutupku kali ini. Itu mungkin akan memengaruhi kultivasi murid-murid lain di sekte ini. Saat itu. Itu bukan apa-apa. Sebelum Zhang Fan sempat menyelesaikan kalimatnya, Zhu Jiusiao melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh dan agak menyalahkannya karena membuat keributan atas masalah kecil. Seberapa besar dampaknya? Paling-paling, aku akan menggunakan batu roh untuk menebusnya. Ini masalah kecil. Kalau begitu, ini kesepakatan. Semuanya tergantung padamu, kakak senior. Zhang Fan sangat gembira saat mendengar ini. Dia berdiri dan meminum teh harum itu dalam sekali teguk. Kemudian, dia berjalan keluar gua tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap mata, pelangi kemasan menyapu langit dan langsung menuju puncak Dongyang. Zhang! Zhu Jiusiao mengangkat tangannya. Kata-katanya masih terngiang di sudut mulutnya saat dia menghilang. Dia berlari begitu cepat. Entah mengapa, dia merasa sedikit gelisah, seolah ada sesuatu yang salah. Dia hanya merasa telah jatuh ke dalam perangkap. Setelah memikirkannya, dia tidak dapat menemukan alasannya, jadi dia hanya bisa menyerah. Setelah menyesap tehnya, Zhu Jiusiao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Alam jiwa baru lahir tahap akhir. Bagus, sangat bagus, hahaha. Di tengah tawanya, hanya gua tempat tinggalnya yang bergetar. Auranya berfluktuasi seolah-olah akan membelah langit. Jika Zhang Fan ada di sana, tidak akan sulit baginya untuk menyadari bahwa untuk sesaat, aura Zhu Jiusiao begitu kuat sehingga hampir menembus batas alam jiwa baru lahir tahap akhir. Namun, dia segera menekannya dengan paksa, seolah-olah ada garis di depannya yang dia berhati-hati untuk tidak disentuh. Di puncak Dongyang, matahari bersinar dengan cahaya kemasan. Saat pelangi kemasan melintas, tempat yang tenang itu tiba-tiba menjadi ramai. Tuan Tuazang Yuantu, putrinya yang berharga Yu Yu, kedua muridnya Long Yun dan Long Er, dan seekor kilin kecil berkeliaran seperti anak anjing. Gadis naga kecil merangkak di punggung Safa Gebul. Ayah, apakah kipas ini terlihat bagus di matamu? Dengan susah payah, Yu Yu akhirnya melepaskan lengan Zhang Fan. Dia mengeluarkan kipas bunga dan menggoyangkan tubuhnya. Jika dia menari, itu akan menjadi pemandangan yang sangat anggun. Ya, ya. Zhang Fan hanya bisa tersenyum pahit. Ini adalah senjata ajaib yang dulu dimiliki Dewi Yao Ji. Bagaimana mungkin kata, cantik, digunakan untuk menggambarkannya. Setelah meninggalkan Laut Angin, dia meminta Siruo untuk membawakan kipas ini kembali untuk gadis itu. Sekarang setelah dia melihat bahwa gadis itu menyukainya, Zhang Fan sedikit banyak merasa senang. Dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat ekspresi Long Er yang agak muram. Dia dengan hati-hati memikirkan sesuatu dan sekali lagi berpegangan pada lengan Zhang Fan. Matanya bergerak dan langsung melirik tubuh Long Er. Dia dengan putus asa memberi isyarat kepada ayahnya sendiri. Zhang Fan sangat cerdik. Setelah menerima sinyal Yu Yu, dia melirik muridnya lagi dan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum dan berkata, Long Er, kemarilah dan beritahu aku senjata ajaib macam apa yang kamu inginkan. Long Er mendekatinya dengan patuh. Senyum Zhang Fan tidak berubah, tetapi dia mendesah dengan emosi di dalam hatinya. Gadis kecil di masa lalu tanpa disadari telah tumbuh menjadi wanita langsing dan anggun dengan sikap seperti peri. Banyak talenta di sekte telah kehilangan selera padanya. Tombak. Long Er menginginkan tombak. Long Er melirik sekilas dan melihat wajah Zhang Fan yang penuh semangat. Dia pun berkata cepat. Tombak. Zhang Fan tertegun sejenak. Ini agak tidak terduga. Dalam keadaan tak sadarkan diri, sebuah adegan muncul dalam benaknya. Long, Er duduk di punggung water kilin, memegang tombak secara horizontal di tangannya. Puluhan ribu kuda berbaris bersama. Dia memiliki sikap gagah berani dan heroik yang tak terlukiskan, bebas dan tak terkendali. Oke. Tombak adalah tombak. Zhang Fan tersenyum. Dia benar-benar menantikan adegan itu. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih di udara. Sebuah bola kiharta karun berkumpul di telapak tangannya. Bola kiharta karun ini adalah sisa dari saat ia membuat koin delapan trigram bawaan. Ia tidak pernah berpikir apa yang harus dilakukan dengannya. Sekarang, tampaknya cocok untuk membuat senjata sihir berkualitas tinggi bagi murid kesayangannya. Mengembun. Dia berteriak pelan dan kelima jarinya bergerak. Seolah-olah dia sedang membuat gerakan mencengkeram di udara, tetapi itu adalah kondensasi dari teknik kerajinan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, kiharta karun berubah. Kedua ujungnya memanjang dan membentuk tombak panjang. Wow. Indah sekali. Setelah beberapa saat, Yu Yu berseru. Dia melihat kipasnya lagi dan merasa sedikit menyesal. Meskipun reaksi Longer tidak berlebihan seperti Yu Yu, dia juga melebarkan matanya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Zhang Fan mengulurkan tangannya dan mengayunkan tombak yang sudah terbentuk. Dia menunjukkan ekspresi puas. Tombak itu kemungkinan disempurnakan menurut tombak pertempuran pembunuh dewa. Perbedaannya adalah tombak itu lebih ramping dan lincah, tetapi tidak tampak ganas atau mendominasi. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya perak, seolah-olah terbuat dari baja murni. Ada pola kilin yang rumit dan indah di sekujur tubuhnya. Semuanya berwarna merah tua yang cocok dengan aspek Dharma Longer. Ketika keduanya bekerja sama, hujan berkabut dan tombak itu menyerupai seekor naga. Itu seperti mimpi. Sebut saja tombak ilahi kilin hujan berkabut. Zhang Fan menyerahkan tombak itu kepada Longer dan berkata sambil tersenyum. Oke. Longer menganggup dengan berat. Dia memeluk tombak misti Reyn kilin di dadanya dengan penuh kasih, tidak ingin melepaskannya. Zhang Fan tersenyum saat mengalihkan pandangannya ke Xiaolong. Selama bertahun-tahun, Xiaolong menjadi lebih tenang. Meskipun kakak perempuannya telah memperoleh harta karun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau keinginan. Dia tenang seperti gunung. Sikap seperti itu membuatnya semakin dapat dipercaya. Dari Gumaman Yu Yu, Zhang Fan sudah tahu bahwa Xiaolong sekarang adalah pemimpin generasi muda sekte aspek Dharma. Ia sangat dipercaya oleh para murid yang lebih muda. Xiaolong, slip diok ini untukmu. Ada formula kultivasi di dalamnya. Ingatlah untuk mempelajarinya secara mendetail. Pasti akan bermanfaat untukmu. Zhang Fan menyerahkan selembar batu diok dan merenung sejenak sebelum berkata, aku akan segera memasuki pengasingan. Setelah aku keluar, aku akan mengujimu. Jangan mengecewakanku. Ya, guru, saya pasti akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan Anda. Ekspresi wajah Xiaolong berubah-ubah karena kegembiraan saat dia mengambil slip diok dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan kepribadian Xiaolong yang tenang, Zhang Fan jarang menasihatinya, tetapi kali ini berbeda. Dia menyerahkan beberapa level pertama seni penciptaan kayu yibawaan kepada Xiaolong. Meskipun jauh lebih sulit untuk mengolahnya tanpa bantuan kiesensi kayu yibawaan, itu tetap merupakan teknik kultivasi elemen kayu terbaik di dunia. Bakat dan akar spiritual Xiaolong kira-kira sama dengan Zhang Fan, dan setelah berlatih metode kultivasi rahasia ini, ia telah memulai jalan yang sama dengan Zhang Fan. Sebenarnya, ada cukup banyak murid perempuan dan murid yang mengaku sebagai murid Zhang Fan. Namun, hanya apa yang diperoleh Xiaolong yang merupakan warisan sejatinya. Setelah memberi instruksi, Zhang Fan menatap lelaki tua yang tersenyum pada cucu dan cicitnya. Dia ragu sejenak sebelum mendesah. Kalian semua boleh pergi. Yu Yu dan teman-temannya bukanlah orang bodoh. Mereka dapat melihat sekilas bahwa Zhang Fan ingin mengatakan sesuatu kepada lelaki tua itu. Meskipun mereka penasaran, mereka dengan patuh pergi. Nak, apa yang kau inginkan dari anak-anak kecil itu? Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakek, Zhang Fan ragu sejenak. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah terdiam beberapa saat, ia berkata, Kakek, Anda memiliki lima generasi di bawah satu atap. Eh, orang tua itu memuntahkan tehnya. Wajahnya penuh keheranan. Kemudian, dia menjadi marah. Yu Yu, gadis kecil ini, beraninya dia. 1070. Kau-kau, Apa hubungannya dengan dia? Zhang Fan awalnya tertegun, lalu tertegun lagi. Dia mengerti bahwa lelaki tua itu salah paham. Tidak. Sebelum dia sempat memikirkan bagaimana cara mengungkapkannya, lelaki tua itu bereaksi. Kau, gadis ini tidak pernah pergi. Anakku, mungkinkah kau? Pandangan lelaki tua itu agak ambigu. Zhang Fan menghela napas panjang dan segera memotong pembicaraannya. Jika dia benar-benar membiarkan lelaki tua itu melanjutkan, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkannya? Kakek, kali ini aku keluar dan bertemu dengan. Zhang Fan mencoba menenangkan diri dan menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya di pulau keluarga Zhang. Betapapun berhati-hatinya dia, dia takut memprovokasi lelaki tua itu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua itu melompat dari tempat duduknya. Wajahnya memerah, dan dia berkata dengan suara gemetar, Anakku, apakah yang kamu katakan benar? Zhang Fan terkejut. Untungnya, dia memiliki holo azurite berusia 10 ribu tahun untuk melindunginya. Meskipun napas lelaki tua itu kacau, itu bukan masalah besar. Apakah kamu benar-benar melihat tahu? Ya. Zhang Fan membantu lelaki tua itu untuk duduk dan menghiburnya. Kakek, sebelum aku kembali, aku sudah merawatnya. Dia bukan masalah besar. Selama dia bersedia kembali, kamu bisa menemuinya dalam waktu setengah tahun. Pada akhirnya, kata ayah tetap tidak keluar dari mulutnya. Mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan itu dalam hidup ini. Pada saat ini, lelaki tua itu juga bereaksi. Dia perlahan duduk dan mendesah, Nak, itu adalah kesalahan tahu, er di masa lalu. Tapi bagaimanapun juga dia adalah ayahmu. Jangan menganggapnya terlalu serius. Kakek, jangan khawatir. Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata, Jika aku mengingatnya, aku tidak akan menyelamatkannya. Dia telah memberikan nyawanya kepadaku, dan aku juga telah memberikan nyawaku kepadanya. Aku juga telah merawat istri dan anak-anakku. Kami imbang, dan aku tidak akan mengingatnya. Pada titik ini, apalagi yang bisa dikatakan lelaki tua itu. Dia hanya bisa menghela nafas dan menutup mulutnya. Ketika Zhang Fan melihat lelaki tua itu sedikit kecewa, dia segera mengumpulkan pikirannya dan mengganti topik pembicaraan untuk membicarakan anak-anak Zhang Tao, terutama Zhang Xin, yang membuat lelaki tua itu tertawa. Bagaimanapun, setiap orang tua pasti ingin memiliki rumah yang penuh dengan cucu. Jika bukan karena tuan tua, Zhang Fan mungkin tidak akan melakukan hal seperti itu di pulau keluarga Zhang hari itu. Paling tidak, mustahil baginya untuk memberikan undangan. Setengah hari kemudian, lelaki tua itu masih duduk di dalam kamar. Zhang Fan sudah pergi. Setelah duduk dalam keadaan linglung sejenak, dia hampir mencerna kata-kata Zhang Fan. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak tanpa alasan. Lima generasi di bawah satu atap, lima generasi di bawah satu atap, aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Zhang Yuan Tu, akan mengalami hari seperti itu, hahaha. Saat suara tawa terdengar dari ruangan itu, Zhang Fan telah memasuki ruangan yang sunyi dan memulai kultivasinya yang terakhir secara tertutup. Pada saat yang sama, Zhu Jiuxiao memegang jimat geok transmisi suara di tangannya dan berpikir keras. Jimat geok transmisi suara ini dikirim oleh Zhang Fan setelah ia kembali ke gunung. Isinya sederhana, yaitu membangunkan semua orang yang sedang berkultivasi secara tertutup. Mereka yang tidak dapat diganggu akan digantikan dengan membentuk formasi pengumpulan roh dengan batu roh. Itu pesan sederhana, tetapi bukan hal mudah untuk melaksanakannya. Dalam sekte besar seperti sekte karakteristik Dharma, selalu ada orang yang berkultivasi secara tertutup. Jika sesuatu terjadi pada saat kritis, akan menjadi hukuman ringan bagi mereka jika terluka atau kultivasi mereka menurun. Jika serius, tidak mengherankan jika mereka kehilangan nyawa. Zhu Jiuxiao tentu saja tidak berani mengabaikan pesan ini. Setelah merenung sejenak, dia tetap memberi perintah. Huh, adik Zhang, apakah kamu benar-benar ingin menjadi sebesar ini? Sementara Zhu Jiuxiao mendesah, dia juga sedikit penasaran. Perlu diketahui bahwa sekte karakteristik Dharma terletak di pegunungan Lianyun, urat nadir roh terkuat di Provinsi Qin. Tidak mudah untuk mengumpulkan sejumlah besar energi roh. Di ruangan sunyi tempat Zhang Fan berkultivasi secara tertutup, sebatang pohon kecil setinggi manusia muncul begitu saja. Begitu pohon itu ditaruh di tanah, pohon itu langsung berakar dan bertunas. Akar yang tampaknya lemah itu menembus tanah berbatu biru dan masuk jauh ke tengah gunung. Zhang Fan menekan telapak tangannya pada batang pohon spiritual pengembalian elemental dan mengedarkan keterampilan penciptaan pohon yibawaan. Saat akarnya meluas, mereka secara bertahap menyebar ke setiap sudut puncak matahari timur dan ke seluruh sekte. Pada saat itu, dia jelas merasakan bahwa selain lelaki tua yang tidak perlu berkultivasi, Yu Yu dan yang lainnya sudah mendengarkan perintahnya dan meninggalkan gunung untuk mencari perlindungan pada Zhu Jiu Xiao. Kakak senior Su, Anda sudah berjanji. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda sebelumnya. Saya serahkan sisanya pada Anda. Sudut mulut Zhang Fan melengkung membentuk senyum aneh. Dari sudut manapun orang melihatnya, senyum itu tampak seperti senyum yang penuh kegembiraan. Begitu senyumnya muncul, dia menjauhkan telapak tangannya dari kayu spiritual pengembalian elemental. Dalam sekejap, siklon energi roh yang mengerikan mengembun di atas puncak matahari timur. Ah, oh tidak. Dalam sekejap, Zhu Jiu Xiao, yang berada di dojo lain yang jauh, melompat setinggi tiga kaki dan meninggalkan gua tempat tinggalnya dengan cepat. Dia melihat ke arah puncak matahari timur dari jauh. Apakah ini benar-benar serius? Saya telah ditipu, saya telah ditipu. Wajah Zhu Jiu Xiao penuh dengan kepahitan dan dia sangat tertekan. Itu sebenarnya kayu spiritual pengembalian elemen. Di mana saudara muda mendapatkannya. Ini akan menjadi masalah besar. Jika dia tahu lebih awal, dia akan membatasi Zhang Fan. Dengan bantuan elemental returning spiritual wood, para kultifator di sekte tersebut harus mengonsumsi sejumlah besar spirit stone untuk berkultifasi selama Zhang Fan tidak keluar dari kultifasi tertutup. Dari manakah batu roh ini berasal? Tak perlu dikatakan lagi, tentu saja itu adalah Zhu Jiu Xiao. Keadaan memang serius. Hanya dalam waktu singkat, ratusan kultifator di sekte karakteristik Dharma meninggalkan gua tempat tinggal mereka. Mereka semua melayang di udara karena terkejut dan menatap kosong ke arah siklon energi spiritual yang semakin besar di atas puncak matahari timur. Semakin banyak kultifator keluar dari gua tempat tinggal mereka. Dalam waktu singkat, tidak kurang dari seribu kultifator telah muncul. Mereka semua terkejut dan keluar dari gua tempat tinggal mereka. Pada saat kayu spiritual pengembalian elemental berakar dan Zhang Fan meninggalkan tangannya, semua energi roh di seluruh sekte karakteristik Dharma berkumpul ke satu arah, gelombang demi gelombang, seolah tidak akan pernah berhenti. Sekalipun Zhu Jiu Xiao telah membuat persiapan untuk semua murid yang tengah berkultifasi dalam pengasingan, dia tidak punya waktu untuk memberitahu semua murid yang tengah berkultifasi dalam pengasingan, yang tidak berkultifasi dalam pengasingan, dan yang hanya berkultifasi secara normal. Pada akhirnya, mereka semua terkejut. Pertama, itu adalah perubahan energi spiritual yang terjadi seketika. Kedua, itu adalah siklon energi spiritual yang sangat padat di atas puncak matahari timur. Suara tabrakan yang samar-samar itu adalah hasil dari kristalisasi energi spiritual dan tabrakan satu sama lain. Bahkan Zhu Jiu Xiao belum pernah melihat kumpulan energi roh yang begitu mengerikan dalam hidupnya, apalagi mereka. Namun, dia tidak punya waktu untuk menghela nafas. Dengan wajah cemberut, dia berteriak dengan suara yang dalam, apa yang kamu lihat? Bubar, ini adalah terobosan Donghua Perfected dalam kultifasi tertutup. Sekte karakteristik Dharma kita akan segera memiliki seorang kultifator Naschen Sol Realm tahap akhir. Saat ini, dia tidak ragu bahwa Zhang Fan pasti akan berhasil dalam sekali jalan dan menyebabkan keributan besar. Jika dia tidak berhasil, Zhang Fan akan terlalu malu untuk datang dan menemuinya. Tidak apa-apa untuk mengumumkannya terlebih dahulu. Ah! Tepat saat semua orang berseru, Zhu Jiu Xiao melambaikan tangannya dengan muram dan berkata, Pergilah ke olapelayan untuk mendapatkan batu roh untuk kultifasimu. Setelah itu, dia kembali ke gunung dengan murung sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Setiap hari Zhang Fan menggunakan kayu spiritual pengembalian elemental untuk menyerap energi roh, batu-batu roh itu dibuang seperti lautan. Sebagai pemimpin sekte, bagaimana mungkin hatinya tidak berdarah? Mengesampingkan sorak-sorai para pengikut sekte, ada pemandangan lain di luar sekte karakteristik Dharma di Pegunungan Lianyun. Dengan gunung sebagai intinya, daya hisap yang besar dan tak terlihat menyebar ke seluruh Pegunungan Lianyun. Hari demi hari, secara bertahap memberikan dampak yang besar. Semua pohon di Pegunungan Lianyun perlahan kehilangan kilau hijaunya. Dari waktu ke waktu, semua jenis binatang iblis akan berlarian keluar dengan ekor di antara kaki mereka karena kebingungan. Tuhan tahu bahwa tanah spiritual yang mereka tinggali selama hidup mereka tiba-tiba tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Setelah bertahan selama beberapa hari, mereka tidak tahan lagi dan harus pindah bersama keluarga mereka. Hari-hari seperti ini berlanjut selama sebulan. Selama bulan ini, Pegunungan Lianyun yang biasanya berisik tampak begitu sunyi. Tidak ada burung atau binatang yang berkicau, dan hanya sedikit pembudidaya yang datang dan pergi. Seolah-olah mereka telah tertidur lelap, menunggu datangnya fajar. Setelah sebulan, badai energi roh yang mengerikan itu akhirnya meredah. Badai itu tidak bermaksud membubarkan energi roh, tetapi juga tidak terus berkumpul. Sebaliknya, badai itu mempertahankan keadaan yang konstan. Pohon-pohon dan hewan-hewan di Pegunungan Lianyun telah lolos dari bencana. Namun, para murid di gunung tersebut masih belum dapat menyerap energi spiritual untuk berkultivasi. Hal ini tidak lagi penting. Dengan persediaan batu spiritual yang cukup, hal baik seperti itu tidak dapat ditemukan di tempat lain. Satu-satunya yang tidak bahagia adalah Zhu Jiuxiao. Sialan, adik Zhang, kenapa kamu masih menyendiri? Apakah Anda masih ingin menerobos ke tahap pembentukan jiwa? Zhu Jiuxiao tampak sedang mengumpat, tetapi ada senyum di wajahnya yang tidak dapat disembunyikan. Pada hari ke-30 pengasingan Zhang Fan, aura yang kuat membumbung tinggi ke langit. Aura itu langsung menembus siklon energi spiritual dan menghantam formasi bintang siklus surgawi. Jika bukan karena penghalang formasi, aura ini akan membumbung tinggi ke angkasa seperti bintang yang terbit di angkasa. Aura ini dapat dilihat dari jarak puluhan ribu mil. Sebagai pemegang formasi bintang siklus surgawi dan seorang kultifator jiwa baru lahir tahap akhir, Zhu Jiuxiao tentu tahu apa artinya ini. Jiwa baru lahir tahap akhir? Hahaha, jiwa baru lahir tahap akhir, aku benar-benar berhasil. Zhu Jiuxiao tertawa terbahak-bahak. Untuk sesaat, dia bahkan lupa tentang sikap keras kepala Zhang Fan dalam pengasingan. Apa hebatnya menghabiskan beberapa batu roh untuk seorang kultifator jiwa baru lahir tingkat akhir yang hebat? Keduanya tidak proporsional sama sekali. 200 tahun. Seorang kultifator Naschen Sol tahap akhir dalam waktu kurang dari 200 tahun adalah bakat yang mengejutkan. Tidak sulit baginya untuk mencapai tahap Sol Formation. Tidak akan lama lagi sebelum sekte karakteristik Dharma kita akan memiliki Dewa Dao Sol Formation lainnya. Zhu Jiuxiao sangat gembira hingga hampir tidak dapat melihat. Dia membayangkan ekspresi wajah sekte iblis ajaib dan sekte pengendali roh saat mendengar hal ini. Di ruangan yang tenang di puncak matahari timur, pohon spiritual pengembalian asal akhirnya membuka daun kelimanya. Daunnya sedikit melengkung, tetapi hanya setengahnya yang terbuka. Inilah batasnya, batas urat nadir roh negara kin dan batas energi roh di dunia manusia. Tampaknya untuk bisa mengembangkan daun kelima secara penuh, haruslah berada di tanah roh di atas alam roh abadi. Di bawah pohon spiritual asal kembali, Zhang Fan bersandar di pohon dan duduk bersila. Kadang-kadang, ia tampak menyatu dengan pohon dan kadang-kadang, ia seperti api yang menyala di akar spiritual. Kayu dan api sili berganti, berfluktuasi. Satu demi satu, satu demi satu. Ketika keduanya perlahan menyatu, berubah, dan mencapai keseimbangan penuh, tiga bulan telah berlalu. Fiuh! Setelah menghela nafas panjang, Zhang Fan perlahan membuka matanya. Dia mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan yang melonjak. Ini adalah Naschen Sol tahap akhir. Terima kasih telah menonton!